5 Tahun Mendengar ini, mata Luan langsung berbinar. 5 Tahun bukanlah waktu yang lama. Dengan binatang aneh peringkat 9 puncak sebagai penolong, itu pasti akan sangat membantu persatuan APS dan bahkan persatuan hidup dan mati. Tentu saja, prasyaratnya adalah beruang hitam yang terlahir kembali ini bersedia bersekutu dengan mereka. Sejujurnya, Luan kurang lebih egois. Persatuan APS dan persatuan hidup dan mati telah membayar banyak untuk mendapatkan inti dan material kristal regeneratif. Jika beruang hitam ini berubah menjadi musuh, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Melihat penampilan diam Luan, Pangeran Ki secara kasar bisa menebak apa yang dipikirkan Luan. Dia berkata, saat beruang hitam ini terlahir kembali, kamu harus membuatnya mempersembahkan korban untukmu. Paling tidak, ia harus mempersembahkan pengorbanan yang setara dengan milikku. Dengan cara ini, usaha kita tidak akan sia-sia. Bagaimana jika dia menolak? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Saya pribadi akan mengalahkannya sampai dia setuju. Kata Pangeran Ki. Luan terkejut dan tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan, metode Pangeran Ki selalu sederhana dan kasar. Namun, kecuali tidak ada cara lain, dia tidak ingin menggunakan kekerasan. Akan lebih baik jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan beruang hitam ini. Namun, pengorbanan juga diperlukan. Bagaimanapun, Luan memiliki kesepakatan khusus dengan semua ras diserikat hidup dan mati. Namun, tidak mudah bagimu untuk menghidupkannya kembali. Ekspresi Pangeran Ki tiba-tiba menjadi serius. Dia memandang Luan dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya ras penyebaran bintang yang dapat menghidupkan kembali binatang aneh melalui inti kristal regeneratif. Ini karena ras penyebaran bintang memiliki kemampuan untuk membangun lautan pengetahuan. Namun, semua orang di dunia tahu bahwa untuk benar-benar menghidupkan kembali kesadaran seseorang, lautan pengetahuan saja tidaklah cukup. Ini karena ada hal yang lebih penting, sumber lautan pengetahuan. Ekspresi Pangeran Ki berubah dingin ketika dia berkata, apakah kamu pernah menciptakan sumber lautan pengetahuan sebelumnya? Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Tatapannya menjadi serius saat dia menjawab dengan jujur, tidak. Kalau begitu, bisakah? Pangeran Ki bertanya lagi. Aku tidak tahu. Kerutan di dahil Luan semakin dalam, tapi nadanya sangat tenang saat dia berkata, tapi aku bisa mencobanya. Mendengar kata-kata ini, tubuh Pangeran Ki bergetar, dan dia memandang Luan dengan ekspresi yang sangat muram. Perkataan Luan tidak mengecewakan Pangeran Ki. Sebaliknya, Pangeran Ki dipenuhi dengan harapan terhadap Luan dan bahkan memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadapnya. Dia tahu banyak tentang Luan, termasuk fakta bahwa dia pergi ke Sreading Star Race untuk belajar. Namun, Luan hanya belajar cara menggunakan kekuatan bintang difus dan cara membangun lautan kesadaran. Dia belum pernah belajar bagaimana membangun lautan kesadaran. Dengan kekuatan Luan saat ini, mustahil baginya untuk kembali ke wilayah Laut Utara Ekstrim untuk belajar dari klan bintang difus. Tapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa Luan bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Jika Luan mengucapkan kata-kata seperti itu, setidaknya itu berarti dia telah menemukan beberapa metode yang layak. Menciptakan lautan kesadaran adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap anggota Sreading Star Race. Namun, menciptakan lautan asal kesadaran mungkin tidak sama. Jika Luan benar-benar bisa menguasai kemampuan untuk menciptakan lautan asal pengetahuan, dia akan menjadi satu-satunya di seluruh dunia yang bisa melakukannya, sementara ras bintang penyebaran dipenjarakan di Laut Utara Jauh. Dengan kemampuan seperti itu di tangan, bahkan monster di wilayah Laut Selatan Ekstrim akan sangat menghormati Luan. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan dengan sangat serius, Jika suatu hari nanti saya mengalami kemalangan, saya harap Anda dapat menemukan inti kristal saya dan menghidupkan saya kembali. Luan, yang sedang berpikir, terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Ki dengan heran. Dia melihat ekspresi Pangeran Ki yang sangat muram. Jika kamu bisa menghidupkanku kembali, kata Pangeran Ki, aku bisa mengorbankan rasa ilahiku untukmu. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Ia sangat terkejut melihat ekspresi serius Pangeran Ki. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, hanya satu orang yang bisa mengorbankan rasa ilahi mereka kepadaku. Aku tidak akan menerima orang lain. Selain itu, kami berteman. Anda telah banyak membantu saya. Memang benar aku menyelamatkanmu. Ekspresi Pangeran Ki tidak berubah saat mendengar kata-kata Luan. Dia berkata, apakah kamu menerimanya atau tidak, itu urusanmu. Ingatlah bahwa aku tidak bercanda. Luan tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, oke. Setelah berpikir sejenak, Luan melanjutkan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selama proses menghidupkan kembali beruang hitam. Jika ia dihidupkan kembali di Persatuan APS, kemungkinan besar sekte tersebut akan mengetahuinya. Saya tidak ingin dihidupkan kembali di Pulau Abadi. Bagaimana jika dihidupkan kembali di Pulau Hidup dan Mati? Bangkit kembali di Pulau Hidup dan Mati. Pangeran Ki berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin, tetapi tidak ada ahli di Pulau Kehidupan dan Kematian. Jika sesuatu terjadi, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Luan menunduk saat mendengar ini. Jika Pulau Kehidupan dan Kematian tidak berfungsi, apakah dia benar-benar harus menghidupkannya kembali di Pulau Abadi? Pulau Abadi adalah tempat tinggalnya dan keluarganya. Dia sebenarnya tidak ingin beruang hitam tinggal di sana setiap hari, entah demi keamanan atau alasan lain. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Pangeran Ki tiba-tiba berkata. Luan terkejut dan jelas tidak bereaksi. Dia tanpa sadar bertanya, di mana? Ini, kata Pangeran Ki. Ada di dalam gua ini. Paling buruk, aku hanya bisa melubangi gunung itu. Itu akan cukup untuk menghidupkannya kembali. Ini adalah wilayahku. Terlepas dari apakah itu orang luar atau anggota keluarga ku, tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat, kata Pangeran Ki. Kebetulan saya belum melihat proses generasi dengan mata kepala sendiri. Mungkin ini bisa membantu saya mendapatkan pengalaman. Luan tidak menyangka Pangeran Ki begitu pesimis. Namun, karena Pangeran Ki bersedia menerima beruang hitam itu, hal itu memang sangat nyaman baginya. Dia berkata, kalau begitu aku akan membawanya sebentar lagi. Aku akan merepotkanmu di masa depan. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Pangeran Ki memutar matanya ke arah Luan dan berkata, kamu harus melakukan ini sesegera mungkin untuk menghindari masalah lagi. Saya akan bertanggung jawab atas proses generasi. Anda bisa kembali setelah tubuh terbentuk. Oke, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Selanjutnya, Luan dengan cepat memindahkan inti kristal generasi dan material generasi ke gua di Pulau Harimau Surgawi. Tepatnya, itu tidak bisa lagi disebut gua. Pangeran Ki benar-benar telah melubangi sebagian besar gunung tersebut. Ruang interiornya setinggi 1.500 kaki, cukup untuk menampung material generasi. Luan tidak tahu cara menggunakan bahan generasi ini, tetapi Pangeran Ki jelas telah melakukan penelitian. Dia dengan cepat mengangkut wadah besar ke dalam gua dan menghancurkan bebatuan yang berisi bahan generasi. Namun, dia tidak membuang satupun batu itu. Sebaliknya, dia melemparkan semuanya ke dalam wadah. Selanjutnya, Pangeran Ki meletakkan tumpukan batu besar di sekitar wadah dan menyalakannya. Seketika, api yang berkobar menyala, dan suhu dengan cepat menyebar ke bagian dalam wadah dan kepecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Luan melihat operasi sederhana dan kasar ini dan jelas terkejut. Kebangkitan kembali, kata Pangeran Ki. Pangeran Ki berkata, setelah kamu melelekan semua bahan menjadi cairan, masukkan inti kristalnya, lalu tunggu. Ketika Luan mendengar ini, dia berkeringat dingin. Ini agak terlalu kasar. Bagaimana mungkin ada ketepatan di dalamnya? Vitalitas binatang aneh jauh lebih kuat daripada manusia. Begitu pula dengan inti kristal. Selama terdapat cukup nutrisi di dalam batuan ini, tidak perlu mempedulikan hal lain. Inti kristal akan secara otomatis berdiferensiasi dan hanya menyerap nutrisi yang bermanfaat bagi mereka. Setelah itu, Pangeran Ki berhenti sejenak dan berkata, tahukah Anda kekuatan apalagi yang diperlukan untuk menghidupkan kembali inti kristal yang beregenerasi, selain kekuatan bintang ramalan. Luan tertegun dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, ada apa. Itu adalah kekuatan keluarga istrimu. Pangeran Ki berkata, Ki Abadi. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Ini memang sesuatu yang tidak dia ketahui. Ki Abadi adalah kekuatan hidup yang paling murni. Karena itulah semoku mampu memimpin manusia dan binatang aneh selama bertahun-tahun. Tanpa Ki Abadi, tidak peduli berapa banyak bahan yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat meregenerasi inti kristal. Ki Abadi adalah langkah pertama dalam meregenerasi inti kristal. Dapat dikatakan sebagai katalis obat yang paling penting. Itu benar. Hati Luan bergetar. Dia secara alami tahu betapa kuatnya Ki Abadi. Dia bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk menggunakan Ki Abadi untuk membantu? Tidak dibutuhkan. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, berbeda dengan kekuatan bintang ramalan, Ki Abadi adalah kekuatan yang dapat disimpan. Misalnya, bahan dari beruang hitam ini mengandung banyak tanaman yang hanya dapat ditanam oleh Semoku. Saya khawatir ketika beruang hitam ini mati, Semoku tidak sepenuhnya ditindas oleh klan Hachiko. Luan mengangguk. Memang benar, semua tanaman di Semoku memiliki Ki Abadi yang sangat kaya. Namun, ini jelas bukan sesuatu yang awalnya mereka miliki. Kekuatan Ki Abadi selalu berasal dari garis keturunan masyarakat Semoku. Tanaman ini kebetulan ada di Semoku. Seiring waktu, mereka menjadi bahan khusus. 1982. Empat hari kemudian. Berita tentang Regeneratif Crystal Core pasti telah menyebar ke 31 sekte. Faktanya, delapan sekte telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merahasiakannya. Sebelum empat hari, tidak ada sekte lain yang menerima berita tersebut. Semuanya telah bocor dalam empat hari ini, dan itu dilakukan dengan sengaja oleh delapan sekte. Semua ini harus dijelaskan sejak malam itu. Malam itu, delapan sekte mengambil sisa tulang di lautan. Sebenarnya tidak banyak tulang yang tersisa untuk diambil, namun mereka tidak peduli karena secara naluriah mereka mengira tulang-tulang tersebut telah tenggelam ke dasar lautan. Dengan kekuatan guru surgawi tingkat delapan ini, terlalu merepotkan untuk pergi ke dasar lautan. Mereka hanya bisa perlahan memikirkan cara untuk mengekstraksi tulang tersebut di masa depan. Kedelapan sekte tersebut kembali ke rumah masing-masing. Di antara mereka, delapan tetua inti memimpin orang ke tempat perdagangan yang disepakati dengan klan binatang eksotis. Tentu saja yang menunggu mereka hanyalah kekecewaan. Delapan sekte tidak punya apa-apa. Tidak ada inti kristal regeneratif, atau bahan regeneratif apapun. Tidak ada apa-apa. Balasan dari setiap klan binatang eksotis adalah sebuah kegagalan. Selain itu, mereka tidak tahu siapa yang memiliki regeneratif kristal core. Akibatnya, delapan sekte langsung mengalami kekecewaan besar. Namun, di saat yang sama, mereka tidak mau menyerah. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari tahu siapa yang memiliki regeneratif kristal core. Pertama, pada hari pertama, orang-orang dari KAM yang sama duduk untuk berbicara dan bertanya satu sama lain apakah mereka memiliki regeneratif kristal core. Kalau dari KAM yang sama pasti lebih baik dari KAM lain. Meskipun itu bukan milik sekte mereka sendiri, itu masih bisa meningkatkan kekuatan KAM secara keseluruhan. Tentu saja hasil akhirnya ketiga kubu menyatakan tidak memilikinya. Kemudian pada hari kedua, ketiga kubu mulai saling menguji dan bertanya satu sama lain. Karena setiap sekte ingin tahu, ketiga kubu memang mengadakan pertemuan. Tentu saja, hasilnya adalah mereka semua menyangkal bahwa mereka memiliki regeneratif kristal core. Tentu saja, tidak ada yang akan mempercayai hasil seperti itu. Ketiga sekte yakin bahwa satu kubu berbohong. Bahkan ada sekte yang berbohong. Mereka bahkan tidak mengatakan kebenaran kepada sekutunya di KAM yang sama. Oleh karena itu, pada hari ketiga, dalam situasi saling tidak percaya dan orang-orang di kubu yang sama bersumpah bahwa mereka tidak memiliki inti kristal regeneratif, ketiga kubu mulai merilis berita pada waktu yang bersamaan. Tujuannya sangat sederhana. Mereka ingin menggunakan tekanan semua sekte untuk menemukan inti kristal regeneratif. Bagaimanapun, regeneratif kristal core tidak ada di tangan mereka. Jika itu berada di tangan sekte lain, itu akan menjadi senjata pembunuh yang sangat besar. Dia tidak punya kewajiban untuk melindungi rahasia orang lain. Semakin cepat masalah ini diumumkan, semakin baik. Dengan cara ini, semua orang dapat menangani sekte ini bersama-sama. Oleh karena itu, pada hari keempat, berita ini diketahui oleh semua sekte. Baru pada saat itulah sekte lain mengetahui bahwa ada inti kristal regeneratif. Bahkan pemimpin sekte dari berbagai sekte merasa kesal karena mereka tidak mendapat kabar tersebut. Namun, hanya karena mereka tidak melakukan intervensi sebelumnya bukan berarti mereka tidak akan melakukan apapun di kemudian hari. Dia baru saja mendapatkan generasi kristal core empat hari lalu. Kemungkinan besar dia belum menyempurnakan atau meregenerasinya. Masih ada peluang untuk merebutnya. Segera, berbagai mata-mata yang bersembunyi di sekte masing-masing mulai bertanya-tanya tentang berita tersebut. Seluruh 31 sekte menjadi gelisah. Di bawah daya tarik yang kuat dari inti kristal regeneratif, mustahil untuk memikirkan tentang aliansi APS dalam waktu singkat. Sementara itu, di Pulau Harimau Langit wilayah Laut Selatan Ekstrim, di sebuah gunung berlubang, bebatuan di dalam wadah besar sudah mulai mencair. Seperempat wadah sudah terisi cairan. Batuan ini harus diubah seluruhnya menjadi cair sebelum inti kristal yang bergenerasi dapat dilemparkan ke dalamnya. Pada saat itu, tidak perlu menggunakan api yang berkobar untuk memanaskannya. Jika tidak, itu bukanlah beruang hitam yang dibangkitkan, melainkan sepanci sup bergisi. Menurut Pangeran Ki, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan agar tubuh beruang hitam itu benar-benar terbentuk. Luan tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sepanjang waktu dan dapat melakukan hal lain selama ini. Selama empat hari kekacauan di dunia luar, Luan tinggal di Pulau Abadi dan tidak keluar. Alasan mengapa Luan tidak keluar sangatlah sederhana. Dia sedang meneliti cara menciptakan asal-usul laut pengetahuan. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat delapan, pemahaman Luan tentang ruang angkasa menjadi semakin dalam. Kemampuan luar angkasa sekarang menjadi satu-satunya kemampuan yang bisa dia gunakan untuk meningkat pesat melalui kerja keras terus-menerus. Seperti yang dia pikirkan ketika dia adalah guru surgawi tingkat tujuh, setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia dapat melakukan banyak hal di bidang ruang yang tidak dapat dia lakukan sebelumnya. Misalnya, saat dia bertarung demi jantung bumi di wilayah Laut Utara Kedua, dia bisa menyembunyikan dirinya di ruang yang dia ciptakan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Karena itulah dia berani mengatakan kepada Pangeran Ki bahwa dia bisa mencobanya. Apa yang disebut penciptaan lautan pengetahuan, pada kenyataannya, adalah struktur lautan pengetahuan, yang sifatnya sangat berbeda. Penciptaan adalah menciptakan ruang lain di dunia nyata, tetapi strukturnya adalah menggambar lingkaran ruang untuk digunakan sendiri berdasarkan ruang aslinya. Lautan pengetahuan mengandalkan otak manusia untuk membangun ruang khusus yang dapat menyimpan kesadaran spiritual seseorang. Luan bisa melakukan ini ketika dia tidak bisa menciptakan ruang di masa lalu. Namun, perlu disebutkan bahwa pencuri langit juga tahu cara membuat ruang khusus, tetapi ruang yang dia ciptakan pada dasarnya berbeda dari ruang luan. Pencuri langit tidak pergi ke perlombaan penyebaran bintang untuk belajar dan tidak terlalu memahami kekuatan ruang. Dia hanya bisa menciptakan ruang yang besar untuk menyimpan koleksinya dan sebagian kecil dari kesadaran spiritualnya. Dia tidak bisa menggunakan perlombaan penyebaran bintang untuk menciptakan lautan pengetahuan di ruang kecil seperti otak seperti luan, apalagi menyimpan begitu banyak kesadaran spiritual. Perbedaan kesulitan keduanya bagaikan langit dan bumi. Tidak mungkin membandingkan keduanya. Ide luan sangat sederhana. Karena lautan pengetahuan dibangun dan bukan diciptakan, ini harus dianggap sebagai situasi khusus di dunia nyata. Dia bisa menciptakan ruang di dunia nyata, jadi dia harus bisa menciptakan ruang di lautan pengetahuan, yang merupakan asal-muasal lautan pengetahuan. Ketika saatnya tiba, dia akan menggunakan stars preading rache untuk mengeluarkan kesadaran spiritual beruang hitam dari inti kristal dan menempatkannya di lautan pengetahuan yang dia ciptakan. Dia akan membiarkan kesadaran spiritualnya pulih dan tumbuh di lautan pengetahuan, dan kesadaran spiritualnya akan terbagi untuk memenuhi lautan pengetahuan. Ketika kesadaran spiritual terisi sampai batas tertentu, beruang hitam secara alami akan bangun. Namun, meski prosesnya tampak sederhana, luan hanya bisa mengatakan, cobalah. Dia benar-benar tidak terlalu percaya diri karena ini pada dasarnya berbeda dengan menciptakan ruang di dunia nyata. Salah satunya adalah menciptakan ruang di dunia nyata, yang lainnya adalah menciptakan ruang di stars preading rache yang sebenarnya. Keduanya pada dasarnya berbeda. Jika dia ingin membuat ruang stars preading rache lain di stars preading rache, dia harus membuat ruang stars preading rache pertama menjadi sangat kokoh. Jika tidak, dia tidak akan mampu mempertahankan kedua ruang tersebut. Selain kokohnya ruang stars preading rache pertama, ia juga harus memiliki struktur yang stabil antara ruang pertama dan kedua. Ini adalah ujian dan persyaratan besar dalam hal desain. Kedua ruang itu harus terhubung satu sama lain seperti sambungan yang paling kuat dan sempurna. Mereka harus benar-benar menempel satu sama lain tanpa ada guncangan. Desainnya harus sangat presisi. Setidaknya sampai saat ini, Luan belum pernah melakukan operasi spasial sekecil dan sehalus itu. Dalam empat hari, Luan bereksperimen tanpa henti. Dia pertama kali memulai dengan membangun ruang stars preading rache yang besar. Itu seperti memperbesar struktur laut pengetahuan lebih dari seratus kali lipat, dan kemudian mencoba merancang dan menciptakan ruang kedua di ruang ini. Namun hingga saat ini, dia tidak tahu sudah berapa kali dia gagal. Setidaknya ribuan kali. Kesulitan ruang stars preading rache bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Saat ruang kedua akan segera dibangun, hal itu akan segera menyebabkan ruang pertama menjadi tidak stabil dan menyebabkannya runtuh seketika. Ini juga berarti bahwa setiap kali Luan harus merekonstruksi ruang pertama, dan seterusnya. Sejujurnya, belum lagi perasaan Luan, bahkan orang yang mengawasinya pun merasa lelah. Setiap hari, para wanita dari klan akan kembali ke Pulau Abadi untuk mengunjungi Luan. Meskipun mereka menyebutnya sebagai kunjungan, mereka sebenarnya berdiri di padang rumput di atas tebing, menyaksikan upaya Luan yang terus-menerus di tepi kolam di bawah. Runtuhnya, struktur, runtuhnya, struktur. Bahkan para wanita ini kehilangan kesabaran saat menonton. Jika mereka melakukan hal semacam ini, mereka mungkin akan kesal dan tidak sabar. Ini juga salah satu persona yang membuat mereka tertarik pada Luan. Luan memiliki kemauan yang tak terbayangkan. Sejak para wanita mengenalnya, dia telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi, siang dan malam, tidak beristirahat atau tidur. Ketekunan seperti ini benar-benar sebuah eksistensi yang harus mereka junjung tinggi. Para wanita tidak tahan untuk terus menonton, tapi Luan, yang telah berusaha tanpa henti, memiliki tatapan penuh tekat di matanya karena dia bisa merasakan kemajuannya sendiri. Meskipun setelah empat hari kerja keras, ruang pertama hanya runtuh sesaat, tetapi di matanya, itu adalah kemajuan besar. Di delapan benua kuno, 31 sekte semuanya mencari inti kristal generasi. Saat ini, mereka tidak mempedulikan hal lain. Namun, ketika mereka mencari informasi, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Delapan sekte yang ikut serta dalam pertempuran malam itu yakin bahwa inti kristal generasi ada di tangan tujuh sekte lainnya karena mereka pernah berada di sana. Namun, 23 sekte lainnya tidak berpikir demikian. Justru karena mereka tidak ada di sana, kecurigaan mereka semakin luas. Tentu saja, semua sekte tahu bahwa Luan dan Yao dari persatuan es dan api telah berpartisipasi dalam pertempuran malam itu. Itulah sebabnya banyak orang di 23 sekte mengalihkan perhatian mereka ke persatuan es dan api. Delapan sekte mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak memiliki inti kristal generasi. Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa hal itu ada. Jika itu ada di sana, itu berarti persatuan es dan api telah mengambil inti kristal generasi. Empat hari kemudian, banyak sekte berubah pikiran dan mengalihkan perhatian mereka ke persatuan es dan api. Namun, karena hubungan antara Luan dan Fuyu, sekte ini tidak berani meminta penjelasan dari persatuan es dan api. Mereka hanya bisa mencoba menyelidiki situasi di sekitar pulau es dan api dan pulau es dan api. Orang-orang dari persatuan es dan api segera mengetahui situasi ini dan melaporkannya kepada Liu Yi. Setelah Liu Yi mengetahui hal ini, dia bisa menebak apa yang dipikirkan sekte-sekte ini. Hal ini tidak bisa dihindari. Segera, sekte tersebut bahkan akan mengirim orang untuk menanyakannya. Namun, hal itu bukanlah masalah besar. Selama persatuan es dan api bersikeras bahwa mereka tidak memiliki apa-apa, sekte-sekte tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang diharapkan Liu Yi, dua hari kemudian, sekte pertama datang mengetuk pintunya. Luan sedang mempelajari kekuatan bintang perluasan di pulau abadi. Yang Meiren sedang berkultivasi di pulau abadi. Namun, budidaya Yao telah terhenti. Jadi, Liu Yi dan Yao menjaga pulau es dan api pada saat yang bersamaan. Saat mereka berdua sedang membicarakan sesuatu di istana, seorang bawahan tiba-tiba muncul di pintu dan melapor kepada mereka. Hegemon, kata sang tetua dengan cepat. Seseorang di luar pulau ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia dari sekte api karma. Sekte api karma, Liu Yi terkejut. Ini adalah sekte lain yang dia tidak mengerti sama sekali. Dia menoleh untuk melihat Yao, dan bertanya, sekte apa ini? Seperti namanya, ini adalah sekte yang menggunakan api sebagai roda nasibnya. Melihat Liu Yi dari jauh, dia berkata dengan lembut, yang disebut, api karma, sebenarnya adalah benda Buddha. Artinya api yang membakar orang berdosa di neraka. Sekte api karma adalah salah satu dari sedikit dari 31 sekte yang memiliki keyakinan agama. Karena hal inilah kohesi dan kontrol dalam sekte menjadi sangat kuat. Orang-orang di dalamnya semuanya adalah petani pekerja keras. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi biksu sejati. Bagaimanapun, sekte api karma perlu diturunkan. Misalnya, mereka tidak berhemat pada apapun. Namun, dibandingkan dengan sekte Buddha pada umumnya, sekte api karma tidaklah baik hati. Sebaliknya, mereka sering membunuh orang. Metode mereka kejam dan tanpa ampun. Lanjut Yao. Roda nasib mereka disebut, api karma, dan mereka sangat percaya pada tugas mereka, jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Mereka sangat percaya bahwa mereka adalah rasul Buddha yang datang untuk menghukum para pelaku kejahatan di dunia. Dunia, keyakinan mereka sangat kuat. Umat Buddha percaya pada takdir dan reinkarnasi. Ada banyak orang yang percaya pada takdir di sekte lain juga. Oleh karena itu, selain markas mereka sendiri, sekte api karma memiliki banyak aula dan kuil Buddha di luarnya. Tentu saja aula Buddha ini bukan untuk digunakan oleh orang biasa. Sebaliknya, mereka dibuka khusus untuk orang-orang dari sekte lain. Karena itulah sekte api karma memiliki hubungan dengan banyak sekte lainnya. Mendengar kata-kata Yao, tubuh halus liuyi sedikit gemetar. Dia tidak menyangka ada sekte seperti itu di antara 31 sekte. Dalam hal ini, jaringan intelijen sekte api karma sangat besar, dan hubungan mereka dengan banyak sekte lainnya pasti sangat baik. Yang terbaik adalah tidak menyinggung Ice Fire Union untuk saat ini. Undang dia masuk, liuyi menoleh, dan berkata kepada tetua di pintu. Ya, sang tetua segera menghilang di depan pintu. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi. Namun, ada orang tambahan di sampingnya. Tepatnya, itu adalah seorang biksu laki-laki yang telah mencukur kepalanya. Biksu laki-laki ini mengenakan pakaian yang sangat unik. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Pola pada pakaiannya seperti ombak besar yang melonjak kencang, tapi bahkan lebih seperti api neraka yang berkobar. Manik-manik Buddha yang dikenakan biksu laki-laki ini di lehernya, dan setiap manik-manik Buddha memiliki ukiran Buddha jahat di atasnya. Ini semua adalah Buddha dari neraka. Sabuk fajra di pergelangan tangannya jelas bukan benda biasa juga. Seluruh tubuh orang ini sepertinya membawa kekuatan unik. Silakan, sang tetua berkata kepada orang ini. Punggung orang ini tegak, dan dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, dia berjalan menuju istana dengan langkah besar. Liu Yi dan Yao berdiri dengan sopan, tetapi mereka tidak berjalan untuk menyambutnya. Ketika biksu laki-laki ini melihat Yao dan Liu Yi, dia jelas terkejut. Kedua gadis itu telah melihat tatapan ini berkali-kali. Persis sama dengan pria lain, tampilan yang benar-benar tertarik pada kecantikan. Mata biksu laki-laki ini langsung tegak, namun dia segera menutup matanya. Sabuk Fajra di pergelangan tangannya mulai berputar, dan setelah menarik nafas dalam-dalam, dia membuka matanya dan menatap kedua gadis itu sekali lagi. Meskipun dia membuka matanya, garis pandangnya jelas mengelak, takut dia akan tertarik pada kecantikan lagi. Namun Yao dan Liu Yi tidak keberatan. Dengan Liu Yi di sini, tentu saja Yao tidak perlu berbicara. Liu Yi segera berkata, Saya belum menanyakan nama Anda. Setelah mendengar suara indah itu, tubuh biksu laki-laki ini jelas bergetar lagi. Dia memandang kedua gadis itu dan berkata, Biksu malang ini tidak memiliki nama atau nama keluarga, dan hanya memiliki nama Dharma, Dukong. Liu Yi terkejut lagi saat mendengar ini, dan berkata, Tuan Dukong, silakan duduk. Kedua belah pihak duduk, dan Liu Yi melanjutkan, Saya bertanya-tanya mengapa Guru Dukong datang ke sini hari ini. Saya yakin Anda pasti aliansi Master Liu. Biksu laki-laki berbicara dengan artikulasi yang sempurna, Biksu malang ini datang ke sini hari ini untuk menanyakan beberapa hal dari Master Aliansi Liu. Apa itu? Liu Yi berkata. Malam sepuluh hari yang lalu, ini tentang inti kristal generasi. Biksu laki-laki berkata, Biksu malang ini ingin tahu apakah inti kristal generasi ada di tangan aliansi APS. Oh! Liu Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Sekte Apikarma selalu mengembangkan diri mereka dengan prinsip-prinsip Buddha. Mungkinkah mereka tertarik pada harta benda duniawi ini? Biku laki-laki itu terkejut ketika mendengar ini. Jelas, dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal ini secara langsung. Memang benar, menurut prinsip Buddhis, Kenam Indra itu murni, dan seseorang tidak mempunyai keinginan. Kita tidak boleh peduli dengan urusan dunia luar, apalagi orang lain mempunyai sesuatu atau tidak. Namun, Biksu laki-laki itu tidak terlihat malu sama sekali. Sebaliknya, matanya sangat tegas. Tentu saja, Sekte Apikarma kami tidak tertarik pada harta benda duniawi. Ekspresi Biksu laki-laki itu tegas, dan nadanya serius saat dia berkata, Namun, inti kristal generasi ini dapat menyebabkan kekacauan di Sekte dan menimbulkan korban jiwa. Sekte Apikarma kami tidak dapat mengabaikannya. Kita perlu mengetahui keberadaan generasi kristal core ini. Jika jatuh ke tangan orang jahat, bukankah membahayakan rakyat jelata? Setelah Biksu laki-laki berbicara, alis Liu Yi berkerut semakin erat. Dia mengambil nafas ringan dan benar-benar menunjukkan senyuman. Dia berkata kepada Biksu laki-laki, Saya tidak memiliki inti kristal generasi, namun saya mengagumi keyakinan Sekte Apikarma dalam menyelamatkan rakyat jelata. Di masa depan, jika aliansi APS dalam masalah dan seseorang ingin membunuh kita, kita dapat meminta bantuan Sekte Apikarma. Saat dia mengatakan ini, Biksu laki-laki itu terkejut lagi. Kali ini, dia terdiam dan tidak langsung menjawab seperti sebelumnya. Dia tidak berani mengatakannya. Liu Yi memandang Biksu laki-laki itu. Meski ada senyuman di wajahnya, hatinya sangat dingin. Ketika aliansi APS dalam masalah, Sekte Apikarma tidak datang membantu. Ketika dunia sedang kacau, Sekte Apikarma tidak menghentikannya. Sebaliknya, ketika orang lain memiliki hal-hal baik, mereka datang ke rumah mereka. Beraninya mereka mengatakan bahwa mereka menyelamatkan rakyat jelata. Kenapa kalau ada di tangan orang lain akan membahayakan rakyat, tapi kalau ada di tangan Anda akan menyelamatkan rakyat? Belum lagi seorang Biku, meskipun seorang Buddha sejati datang, tidak ada hal seperti itu. Siapa kamu? Kenapa aku harus percaya padamu? Mengapa Anda harus menggunakan nilai-nilai Anda untuk bertanya kepada saya? Liu Yi selalu membenci orang yang terlalu percaya diri seperti ini. Sejak Biksu laki-laki ini muncul di luar pintu, dia memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Dia sangat kesal sehingga dia hanya ingin mengusirnya. Setelah beberapa tarikan napas, Biksu laki-laki itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika aliansi es dan api benar-benar mengalami bencana yang tidak patut dan sekte api karma kami mengetahui hal ini, kami secara alami akan membantu dan membunuh para pelaku kejahatan. Kemudian, saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, Biksu laki-laki itu tiba-tiba menyelah, seolah-olah dia takut Liu Yi akan mengatakan sesuatu yang tidak berani dia katakan. Saya datang ke sini kali ini untuk menyampaikan pesan penting, kata Biksu laki-laki itu dengan cepat. Liu Yi sedikit mengernyit dan berkata, katakan, Sekarang, 31 sekte sedang panik karena inti kristal yang beregenerasi. Oleh karena itu, sekte api karma yang bertanggung jawab. Dua hari kemudian, semua peserta diundang untuk berkumpul dan saling berhadapan untuk mencari tahu di mana inti kristal itu berada, kata Biksu laki-laki itu. Ice Fire Alliance adalah salah satu pesertanya. Kami di sini untuk memberi tahu Anda. Liu Yi sedikit mengernyit saat mendengar ini. Rasa dingin muncul di matanya. Bagaimana jika aku tidak pergi? Liu Yi bertanya. Sekte api karma secara alami tidak akan memaksamu. Namun, jika aliansi api es tidak pergi, tentu saja akan dicurigai oleh semua sekte, kata Biksu laki-laki itu dengan serius. Aliansi Master Liu, mohon pertimbangkan kembali. Mata Liu Yi menjadi dingin saat mendengar ini. Dua napas kemudian, dia berkata, Ice Fire Alliance akan pergi. 1984 Setelah Biksu laki-laki selesai berbicara, Liu Yi segera memerintahkannya pergi. Biksu laki-laki tidak berani tinggal di istana lebih lama lagi. Seolah-olah setiap nafas yang dia hirup menghancurkan keyakinannya, dan dia pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Namun, setelah Biksu laki-laki itu pergi, ekspresi Liu Yi tidak berubah menjadi lebih baik, dan alisnya masih berkerut. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada klan yang memiliki wajah untuk mengumpulkan delapan sekte bersama malam itu. Seperti yang dikatakan pihak lain, jika Ice Fire Alliance tidak pergi, mereka pasti akan semakin dicurigai. Bagi aliansi APS, hal ini tidak sepadan. Namun, jika mereka pergi, mungkin akan ada masalah juga. Liu Yi memandang ke arah Yao. Malam itu, Luan dan Yao pergi, dan kali ini, mereka berdua pasti akan pergi juga. Namun, setelah Liu Yi merenung sejenak, dia segera berkata pada Yao. Adik Yao, kali ini, biarkan suamimu pergi sendiri. Yao terkejut, dan bertanya, mengapa pihak lain mengirim seseorang untuk mengundangmu, yang berarti mereka tidak berani mengambil tindakan melawanmu. Jadi, adik perempuan Yao juga tidak perlu pergi dan melindungimu. Liu Yi berkata dengan serius. Yang aku khawatirkan adalah kecantikan adik perempuan Yao yang tiada taraf. Jika sesuatu terjadi selama pertemuan sekte, dengan kepribadian suamiku, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Yao terkejut lagi, tapi dia segera mengangguk. Liu Yi benar, jika dia pergi, itu mungkin malah menimbulkan masalah. Dengan sangat cepat, Liu Yi dan Yao menuju ke Pulau Dewa bersama-sama, dan memberitahu Luan tentang masalah ini. Ketika Luan mendengarnya, dia segera meletakkan struktur Star Diffusing Force, dan berkata kepada keduanya, Aku akan pergi sendiri. Liu Yi sudah lama tahu bahwa Luan akan mengatakan ini, karena Luan pasti mengkhawatirkan keselamatan Yao. Baiklah, kali ini suami akan pergi sendiri. Liu Yi berkata, Suami tidak perlu berkata apa-apa. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengekspos diriku sendiri. Luan mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Di pagi hari, dia tiba di luar Pulau Es dan Api lagi. Luan sudah menunggu di Pulau Es dan Api. Ketika dia melihat orang ini tiba, dia terbang keluar dari Pulau Es dan Api. Dukong menilai Luan, tapi ada kesombongan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Seolah-olah dia berkata, tidak ada yang istimewa dari anak ini, jadi mengapa 31 sekte begitu memperhatikannya. Mata Luan sangat tenang, dan tidak ada yang bisa melihat emosi apapun. Aliansi Lord Lu, tolong, kata Dukong, lalu berbalik dan terbang ke kejauhan. Luan bergerak untuk mengikutinya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Dukong juga sangat kuat, di puncak langkah kedelapan. Dukong tidak menahan diri sama sekali. Luan bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas saat dia bergerak dengan kecepatan penuh. Segera, dia menghilang di depan Luan. Ini adalah upaya yang disengaja untuk mempermalukan Luan dan membuat Luan merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Kecepatannya juga sangat seragam saat ia terbang ke depan, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Apalagi saat Dukong menghilang di kejauhan, dia berhenti dan berbalik untuk terbang kembali ke Pulau Es dan Api. Saat Luan hendak terbang kembali ke Pulau Es dan Api, sesosok tubuh kembali dari kejauhan. Itu adalah Dukong. Dia awalnya ingin membiarkan Luan menyusulnya dengan kelelahan dan membiarkan Luan menyadari perbedaan di antara mereka. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan kembali dengan cara yang sama. Orang harus tahu bahwa dia bertanggung jawab mengundang Luan. Jika Luan terlambat, dia pasti akan bertanggung jawab. Aliansi Tuan Lu, Dukong berteriak dari jauh. Tunggu. Suara itu datang dari jauh. Luan menoleh untuk melihat Dukong, hanya untuk melihat Dukong terbang dengan kecepatan penuh. Ketika dia sampai di depan Luan, dia bahkan terengah-engah. Tuan Dukong terlalu cepat sekarang. Saya pikir Sekte Api Karma tiba-tiba menarik kembali kata-kata mereka dan tidak ingin mengundang saya, kata Luan acuh tak acuh. Dukong tercengang saat mendengar ini dan dengan cepat berkata, bagaimana mungkin? Aku baru saja melupakan diriku sendiri. Semua orang menunggu aliansi Lord Lu. Ayo pergi. Luan melirik Dukong dan tidak berkata apa-apa. Dia pergi lagi. Memang benar, kali ini Dukong jujur. Dia bergerak perlahan dan berjalan bersama Luan. Akhirnya, keduanya berhenti setelah terbang jauh. Dukong membuka formasi teleportasi dan keduanya masuk dan keluar laut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dataran luas di delapan benua kuno. Dataran ini sebesar seperempat negara kecil. Dikelilingi oleh pegunungan dan sangat tertutup. Dataran sebesar itu milik sekte api karma. Dengan kata lain, dataran ini adalah markas besar sekte api karma. Sekte api karma jelas merupakan sekte terbesar di antara 31 sekte. Di dataran sebesar itu, terdapat patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Patung Buddha memiliki tinggi dan ukuran yang berbeda-beda. Apalagi tidak ada patung Buddha duplikat. Patung Buddha terpendek tingginya 100 sang, sedangkan yang tertinggi tingginya lebih dari 2.000 sang. Di sekitar setiap patung Buddha terdapat ruang terbuka luas dengan altar untuk beribadah. Di tengah dataran, ada sebuah kuil yang bahkan lebih besar dari ibu kota kekaisaran empat kerajaan besar. Ini adalah markas sebenarnya dari sekte api karma. Ada tembok tinggi yang tak terhitung jumlahnya di dalam sekte api karma, seperti istana. Hanya ada dua situasi ketika ada tembok setinggi itu. Salah satunya adalah ketika terdapat pembagian disiplin yang ketat dan yang lainnya adalah ketika terdapat pembagian hirarki yang ketat. Secara kebetulan, kedua umat Buddha ini hadir. Pada saat ini, formasi teleportasi muncul di luar gerbang kuil. Dua sosok keluar dari sana. Mereka adalah Luan dan Dukong. Menurut aturan sekte api karma, bagian dalam kuil itu husyuk dan sakral. Tidak ada yang diizinkan datang dan pergi sesuka hati. Oleh karena itu, formasi teleportasi tidak diperbolehkan. Bahkan orang-orang dari sekte api karma tidak diizinkan masuk. Luan berdiri di tanah dan memandangi patung Buddha besar yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Tak satu pun dari patung Buddha ini tampak bagus. Yang dia lihat hanyalah Buddha yang ganas. Mata mereka sepertinya menatapnya. Meski langit cerah, hal itu membuatnya merasa sangat tertekan. Luan menyipitkan matanya. Saat ini, Dukong berkata kepada Luan, terbang tidak diperbolehkan di sini. Master aliansi Lu hanya bisa mengikutiku dengan berjalan kaki. Luan sedikit mengangguk. Karena dia berada di wilayah orang lain, dia harus mematuhi peraturan mereka. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun. Dinding di dalam kuil itu sangat tinggi. Muralnya penuh dengan pemandangan Buddha. Namun adegan yang digambarkan sangat sulit untuk dipahami. Itu sangat abstrak, dan orang hanya bisa merasakan beberapa perasaan. Mural-mural ini diukir oleh para tetua penting sekte tersebut. Saat Dukong berjalan, dia menjelaskan kepada Luan, ini berisi pemahaman berbagai tetua terhadap agama Buddha. Banyak murid sekte api karma kami yang sering mengamatinya, jadi mungkin mereka bisa memahami sesuatu. Luan sedikit mengangguk. Ini mengingatkannya pada Bian King Liu. Bian King Liu adalah yang terbaik dalam hal semacam ini. Mungkin dia bisa memahami sebagian besar ajaran Buddha di mural dengan datang ke sekte api karma untuk melihatnya. Harus dikatakan bahwa kuil ini terlalu besar. Setelah lama berbelok ke kiri dan ke kanan, mereka masih belum bisa melihat ujungnya. Namun, selama proses berjalan, Luan terus mendengar nyanyian yang datang dari dalam kuil. Saat mereka semakin dekat, nyanyian itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, ketika Luan dan Dukong berjalan keluar dari pintu di tembok tinggi, mata mereka tiba-tiba terbuka dan sebuah kotak besar muncul. Di alun-alun, sedikitnya 2000 orang duduk bersila berjajar rapi. Saat ini, mereka sedang melantunkan kitab suci. Ini adalah sesuatu yang dilakukan sekte api karma setiap hari. Dukong berkata kepada Luan, kekuatan sekte api karma terkait dengan pemahaman agama Buddha. Ini juga salah satu metode kultivasi kami. Luan tidak berkomentar. Sebaliknya, dia bertanya, dimanakah orang-orang dari berbagai sekte? Setelah melewati alun-alun ini, ia akan berada di belakang kita, kata Dukong. Luan menganggup dan terus mengikuti Dukong. Luan mengira dia akan mengambil jalan memutar di sepanjang tembok tinggi, tapi dia tidak menyangka Dukong akan membawanya langsung melewati tengah alun-alun. Sontak keduanya menarik banyak perhatian. Banyak orang menoleh dan memandang Luan sambil membaca kitab suci. Wu, petik dua. Wu, petik dua. Suara pembacaan kitab suci di alun-alun menjadi lebih keras. Suara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya dengan rapi masuk ke telinga Luan dan ke lautan kesadaran Luan. Luan segera merasakan kesadaran spiritualnya terpengaruh dan bergejolak. Kekuatan Kesadaran Spiritual Luan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa kitab suci ini benar-benar mengandung kekuatan rasa ilahi. Melihat kitab suci ini, dia tahu bahwa itu bukanlah kitab suci biasa. Itu bisa dianggap sebagai varian dari teknik surgawi serangan rasa ilahi. Namun, mengaktifkan sedikit teknik roh primordial kingfu, kesadaran spiritual yang berfluktuasi segera menjadi tenang dan tidak ada lagi fluktuasi. Dengan serangan kesadaran spiritual semacam ini, Luan hanya bisa dianggap sebagai lelucon. 1985 Dukong dan Luan berjalan melewati alun-alun besar satu demi satu. Ketika mereka berjalan melewati kerumunan, Dukong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luan dari sudut pandang baru. Dengan ribuan orang membaca kitab suci pada saat yang sama, bahkan jika mereka secara tidak sengaja melepaskan kekuatan rasa ilahi mereka, kekuatan itu akan terkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Kecuali jika seseorang berspesialisasi dalam kekuatan rasa ilahi, bahkan guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah pun akan terpengaruh, apalagi guru surgawi tingkat delapan tingkat awal. Luan bisa keluar tanpa mengubah ekspresinya. Ia memang bukan orang yang sederhana. Mereka berdua berjalan ke area tinggi di alun-alun, lalu memasuki alun-alun kecil dan besar lainnya. Ada sebuah bangunan berbentuk silinder di tengah alun-alun. Ada delapan pintu di sekelilingnya dan delapan jalan menuju ke sana. Istana itu sangat besar. Saat ini, kedelapan pintu terbuka. Ada patung Buddha besar di dalamnya. Saat ini, banyak orang yang sedang beribadah dan membakar dupa di depan patung Buddha. Bahkan ketika berdiri jauh, Luan bisa merasakan aura kuat yang datang dari orang-orang ini. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini tidak mengenakan jubah biksu sekte Apikarma. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bukan dari sekte Apikarma. Di antara orang-orang ini, Luan juga merasakan beberapa aura familiar. Tanpa ragu, mereka adalah orang-orang dari delapan sekte lainnya. Tampaknya orang-orang dari delapan sekte lainnya tidak pergi ke istana untuk beristirahat. Sebaliknya, mereka semua dibawa ke sini untuk memuja patung Buddha. Dukong dan Luan berjalan bersama dan segera tiba di luar istana besar. Orang-orang di istana secara alami merasakan kedatangan mereka. Mereka semua berpaling untuk melihat. Tentu saja, pandangan mereka semua terfokus pada Luan. Tatapan orang-orang ini bermusuhan. Lagi pula, setelah dibujuk oleh sekte lain selama berhari-hari, mereka juga mulai curiga bahwa aliansi APS mungkin mendapat manfaat darinya. Namun, kemungkinan ini masih terlalu rendah di mata mereka. Kemungkinan besar seseorang dari delapan sekte lainnya berbohong. Luan tidak menghindari tatapan orang-orang ini. Dia mengikuti Dukong dan melangkah ke istana. Namun, kedua biksu yang menjaga pintu di kiri dan kanan tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan Luan. Salah satunya memegang baskom air, sedangkan satunya lagi memegang handuk putih. Keduanya menatap Luan. Luan sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kedua orang ini. Pada saat ini, Dukong menjelaskan kepada Luan, Buddha ini disebut Buddha penyesalan. Anda harus mencuci muka sebelum mempersembahkan Dupa, ini adalah peraturan di sini. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia memandang orang-orang dari delapan sekte dan melihat bahwa mereka tidak terkejut sama sekali. Tampaknya memang demikian adanya. Meskipun dia tidak menganut agama apapun, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia tidak keberatan membakar Dupa. Karena itu, Luan membasu wajahnya dengan air dan menyekanya hingga kering dengan handuk putih. Benar saja, kedua biksu itu menyingkir, dan Luan terus berjalan ke depan. Seorang biksu memberinya sebatang Dupa. Luan mengambil Dupa dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam pembakar Dupa. Namun, saat Luan hendak melakukannya, biksu itu tiba-tiba menghentikannya. Tuan Aliansi Lu, kamu tidak bisa membakar Dupa secara langsung. Dukong menjelaskan, Anda harus memberi penghormatan terlebih dahulu. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia membungkuk pada patung Buddha di depannya. Dia ingin berjalan ke depan tetapi dihentikan lagi. Aliansi Tuan Lu, Dukong berkata, kamu harus berlutut untuk memberi penghormatan. Orang-orang di sekitarnya memandang Luan dengan senyum mengejek. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memberikan penghormatan kepada Buddha. Apakah dia punya otak? Luan mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Dukong dan bertanya, tidak bisakah aku berlutut? Tidak. Dukong menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, ini bukan hanya aturan sekte api karma, tetapi juga aturan agama Buddha. Luan semakin mengernyit. Dia berbalik dan menyerahkan Dupa di tangannya ke Dukong. Dia berkata, kalau begitu, saya tidak akan mempersembahkan Dupa apapun. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Dukong juga tercengang. Dia bahkan tidak bereaksi dan secara naluriah mengambil Dupa di tangan Luan. Namun, dia segera sadar kembali dan bertanya dengan kaget, kamu tidak akan memberikan penghormatan kepada Buddha. Saya tidak percaya pada agama apapun. Luan memandang Dukong dan berkata dengan serius, untuk menghormati agama Buddha, saya paling banyak membungkuk. Saya tidak akan pernah berlutut. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di istana mengerutkan kening, terutama orang-orang dari sekte api karma. Mereka mengerutkan kening dan menatap Luan. Tuhan mengawasimu dari jauh. Seseorang dari sekte lain mencibir. Patung Buddha ada tepat di depanmu. Apakah kamu tidak takut akan balasan karena mengucapkan kata-kata seperti itu? Mendengar ini, Luan menoleh untuk melihat orang ini. Orang itu tertegun, tapi dia tidak takut karena Luan tidak mau bergerak ke sini. Luan tentu saja tidak akan bergerak. Dia hanya berkata dengan tenang, aku tidak takut hantu mengetuk pintuku jika aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku punya hati nurani yang bersih. Bahkan jika ada dewa, dia akan melindungiku. Aku tidak seperti sebagian orang, yang telah melakukan terlalu banyak dosa dan takut akan pembalasan. Itu sebabnya mereka datang ke sini. Anda, orang itu mengertakan gigi dan wajahnya menjadi pucat. Luan menoleh dan mengabaikan orang itu. Dia tidak melihatnya lagi. Dia melihat sekeliling dan sangat acu-ta'acu terhadap orang-orang dari delapan sekte, seperti bagaimana dia marah sebelum dia pergi sepuluh hari yang lalu. Tuan Dukong. Luan akhirnya menatap Dukong dan berkata, saya di sini untuk membicarakan sesuatu, bukan untuk menyembah Buddha. Jika ini memakan waktu lama, mengapa saya tidak kembali ke Pulau Api Es dan menunggu sampai sebentar? Saya akan kembali ketika diskusi dimulai. Dukong mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sangat marah karena menurutnya Luan terlalu sombong. Dia hanya pamer dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di dunia, agama Buddha adalah agama terbesar. Bahkan penganut agama lain pun akan sangat menghormati Buddha dan akan menyembah serta mempersembahkan dupa ketika mereka bertemu. Atau dengan kata lain, siapa yang tidak percaya pada takdir? Siapa yang tidak percaya pada hantu dan dewa? Siapa yang tidak percaya pada Buddha dan dewa? Luan ini hanya mengganggu mereka tanpa henti dan dengan paksa mencoba membuat kehadirannya diketahui. Tidak menghormati Buddha berarti tidak menghormati sekte Api Karma. Wajah dukong tiba-tiba berubah muram, dan dia berkata dengan dingin kepada Luan, masih ada setengah jam lagi. Jika aliansi Master Lu tidak ingin mempersembahkan dupa, kamu hanya bisa menunggu di luar. Suara dukong sangat kuat, tetapi emosi Luan tidak berfluktuasi. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia melangkah melewati ambang pintu dan berdiri di luar istana. Semua orang di istana memperhatikan sosok Luan yang pergi dengan mata tertuju padanya. Orang-orang dari sekte Api Karma marah, tetapi orang-orang dari delapan sekte merasa sombong. Tindakan Luan telah menyinggung sekte lain. Dia hanya meminta masalah. Dialun-alun di luar pintu, Luan berdiri diam dan memandangi mural di tembok tinggi. Dia melihat patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya dengan ekspresi yang sangat tenang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang percaya pada agama. Menurutnya, hanya orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi yang boleh beriman pada agama dan berdoa agar mereka tetap mempunyai kedudukan tersebut di kehidupan selanjutnya. Dia tidak mengerti mengapa orang miskin percaya pada agama. Mungkinkah berdoa kepada Buddha akan membuat hidup lebih baik? Dulu, banyak budak di gua-budak yang beragama dan berdoa ke surga di gua-budak, tapi bukankah mereka semua pada akhirnya mati? Daripada percaya pada agama, lebih baik percaya pada diri sendiri. Di dunia, selain agama, terdapat berbagai aliran pemikiran. Ini adalah hal-hal yang sangat dikenali oleh Luan. Hakikat Taoisme, pemikiran Konghucu, kepraktisan legalisme, teknik mohisme, dan tipu muslihat sekolah militer adalah hal-hal yang perlu dipelajari dan dipuja. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan dari seratus aliran pemikiran dan menguasainya melalui kajian komprehensif seseorang dapat benar-benar mengubah nasibnya. Percaya pada agama saja bisa mengubah nasib seseorang. Bagaimanapun, Luan tidak mempercayainya. Benar saja, setelah setengah jam, ibadah akhirnya usai. Orang-orang dari delapan sekte keluar dan berdiri di alun-alun. Dukong berkata kepada semua orang, silakan ikuti saya ke aulah utama. Penatua agung dari aulah meditasi sudah menunggu Anda. Semua orang menganggup dan mengikuti jejak dukong untuk melangkah lebih dalam. Luan secara alami mengikuti, tapi dia berada di belakang. Kali ini mereka tidak berjalan terlalu jauh. Setelah meninggalkan alun-alun, mereka segera sampai di halaman yang luas. Di dalam halaman, ada sebuah bangunan besar. Saat ini, pintunya terbuka dan ada banyak meja dan kursi di dalamnya. Meja-meja dipenuhi dengan hidangan vegetarian. Orang-orang dari delapan sekte masuk satu demi satu dan segera mendapatkan total sembilan kursi. Kedelapan sekte tersebut segera memilih tempat duduk favoritnya. Ketika Luan masuk, hanya ada sudut terpencil yang paling dekat dengan pintu. Luan tidak peduli dan langsung berjalan mendekat dan duduk. Ketika semua orang sudah berada di tempatnya, empat biksu masuk dari pintu samping. Sebagai tamu, orang-orang dari delapan sekte berdiri, termasuk Luan. Banyak di antara mereka yang mengenali biksu pemimpin tersebut dan langsung memberi salam dengan hormat Buddha, salam Guru Dusu. Master Dusu berdiri tegak dan tegak, penampilannya lebih tegas dan tenang dibandingkan Dukong. Dia maju ke depan kursi utama, membungkuk kepada semua orang dan berkata, semuanya, silakan duduk. Semua orang mengambil tempat duduknya. Saat ini, Dukong datang ke sisi Dusu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Alis Dusu berkerut, dan matanya dipenuhi ketidaksenangan dan bahkan kemarahan. Kemudian, Dusu menoleh dan tiba-tiba melihat ke sudut meja, Luan yang paling jauh. 1986. Benar, orang yang Dusu lihat adalah Luan. Bahkan orang yang tidak cerdas pun akan langsung mengaitkan situasi ini dengan apa yang baru saja terjadi di Aula Kuil, belum lagi semua orang yang hadir cukup pintar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Orang-orang dari delapan sekte segera mengikuti pandangan Dusu dan menatap Luan dengan ekspresi sombong lagi. Mereka berharap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Meskipun Dusu adalah guru surgawi tingkat delapan, fakta bahwa sekte Api Karma telah mengirimnya untuk memimpin situasi sudah cukup untuk menunjukkan statusnya di sekte tersebut. Sebagai tetua agung di Aula Meditasi dan salah satu tokoh inti dari sekte Api Karma, dia secara alami mengetahui tentang hubungan antara Luan dan klan Hachiko. Dia tidak bisa menyerang Luan, tapi dia tidak bisa melepaskan Luan karena dia sangat tidak menghormati Buddha. Kalau tidak, dimanakah martabat sekte Api Karma? Dimanakah martabat agama Buddha? Dusu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya langsung kepada Luan, saya mendengar bahwa aliansi master Lu bukan orang yang beriman. Tuan, saya tidak percaya, Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Mengapa tidak? Dusu bertanya lagi. Kenapa aku harus mempercayainya? Luan balik bertanya. Semua makhluk hidup di dunia memiliki emosi yang berbeda. Hidup itu rumit, dan siklus takdir dikendalikan oleh para dewa, kata Dusu. Apakah aliansi master Lu tidak kagum? Ini hanya pepatah Buddha. Penganut Tao juga mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini lahir dari Dao. Tidak ada Tuhan, tidak ada nama, dan tidak ada sopan santun. Luan berkata, seperti kata pepatah, melihat berarti percaya. Kecuali jika para dewa dapat muncul di hadapanku dan mengubah dunia dan reinkarnasi pada saat yang sama, maafkan aku karena sulit mempercayainya. Dusu memandang Luan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Tuan aliansi Lu fasih. Namun, para dewa adalah dewa karena mereka tidak dapat muncul di hadapan dunia. Mereka berada jauh di atas dan mengendalikan takdir dan reinkarnasi. Meskipun kita tidak dapat melihat para dewa dan Buddha, para dewa dan Buddha benar-benar ada dan menguasai dunia. Kitab suci ini adalah bukti terbaik keberadaan para dewa dan Buddha. Dari kitab suci, Anda dapat memahami kebenaran takdir dan memperoleh kekuatan serta reinkarnasi yang dianugerahkan oleh para dewa dan Buddha. Saya masih bersikeras bahwa melihat itu berarti percaya. Luan berkata dengan tenang, Jika kamu tidak dapat melihat Buddha, bagaimana kamu bisa mengetahui keberadaan Buddha? Bagaimana kamu bisa mengetahui apakah kitab suci ditulis oleh Buddha atau oleh manusia? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada Buddha, tetapi ada banyak jejak Buddha di dunia. Dusu berkata, patung dan catatan Buddha yang telah diwariskan sejak zaman kuno, serta kekuatan Buddha yang kuat dalam kitab suci adalah bukti terbaik. Saat dia berbicara, mata Dusu menjadi dingin dan dia segera melantunkan kitab suci. Bujuk, aku. Segera, semua orang di ruangan itu merasakan sakit kepala, dan indra ilahi di lautan kesadaran mereka mulai melonjak. Semua orang segera menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang dari 31 sekte semuanya tahu bahwa sekte api karma memiliki dua keahlian khusus. Salah satunya adalah roda nasib api karma, dan yang lainnya adalah banyak keterampilan surga. Orang-orang sekte api karma menyebut mereka keterampilan Buddha. Salah satu keterampilan buddhis yang paling kuat adalah kekuatan saat ini. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa mereka hanya mendengarkan dan bukan target utama. Nyanyian Dusu ditujukan pada Luan. Tanpa ragu, Luan akan menanggung beban kekuasaan. Bahkan mereka mengalami fluktuasi seperti itu ketika mendengar suaranya, apalagi Luan. Namun, ketika Luan mendengar suara itu, dia hanya mengerutkan kening. Itu saja. Matanya masih tenang, bahkan dia mengambil air putih di atas meja dan menyesapnya. Tangan yang memegang cangkir T itu sangat mantap, tanpa gemetar sedikitpun. Tidak hanya itu, kerutan di dahiluan berangsur-angsur mengendur, dan tubuhnya menjadi semakin rileks. Matanya menjadi semakin dalam, seolah-olah dia telah menelan semua kitab suci yang sedang dilantunkan. Di kursi utama, Dusu tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Dia tidak tahu kenapa orang ini bisa begitu tenang. Dia jelas telah menggunakan sebagian kekuatannya. Di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa langsung berubah menjadi musuh dan menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia harus berhenti melantunkan mantra. Dusu bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Semua orang yang hadir menyadarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tampaknya Luan memang luar biasa. Inilah kekuatan budis. Dusu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Alian Silu, bisakah kamu merasakannya? Saya hanya merasakan serangan Divine Sense. Luan berkata, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Dusu semakin mengernyit saat mendengar ini. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia diselah oleh Luan. Luan memandang Dusu dan melanjutkan, Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mohon pencerahannya. Dusu mengerutkan kening dan berkata, Tolong bicara. Mengapa guru ingin saya percaya pada agama Buddha? Luan bertanya. Tubuh Tuan Dusu segera bergetar, dan dia menatap ke arah Luan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki pemahamannya masing-masing. Saya memiliki mata dan hati, sehingga saya sendiri dapat memahaminya. Luan berkata, Saya hanya tidak percaya pada agama Buddha. Apakah dosa jika tidak percaya pada agama Buddha? Ada keheningan di istana, dan bahkan suara pin drop pun terdengar. Semua orang bahkan menahan nafas, terutama orang-orang dari delapan sekte yang diam-diam menyaksikan perdebatan ini. Harus dikatakan bahwa kata-kata Luan benar-benar mulai menggugah mereka. Luan berkata bahwa dia memiliki mata dan hati, yang berarti dia punya ide sendiri. Mereka semua tahu betapa pentingnya memiliki ide sendiri ketika mereka berkultivasi kerana ini. Apalagi kalimat terakhirnya, semakin membuat mereka terharu. Apakah dosa jika tidak percaya pada ajaran Buddha? Setelah beberapa tarikan nafas, Guru Dusu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, tidak percaya pada agama Buddha bukanlah suatu dosa, tetapi agama Buddha sangat luas dan perkasa. Ini adalah jalan pintas yang sangat besar. Kami hanya ingin memimpin lebih banyak orang ke jalur ini, jadi kita bisa menghemat banyak waktu karena kebingungan. Jadi begitu, Luan tersenyum dan berkata, tidak perlu merepotkan Guru Dusu. Saya adalah orang yang memiliki telinga yang tajam dan lebih berpendirian keras. Bahkan jika saya mengambil jalan memutar, menurut saya itu bagus. Kalau begitu, Biksu Malang ini tidak akan membuju aliansi Master Lu. Master Dusu berkata, kembali ke topik, mari kita bahas masalah generasi inti kristal. Mendengar kata, inti kristal yang beregenerasi, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Sejujurnya, mereka ingin melanjutkan dan berharap keduanya bisa berdebat lebih lama lagi. Meski begitu, perdebatannya sudah sangat seru. Namun siapa yang menang dan siapa yang kalah bergantung pada pemahaman mereka sendiri. Sejak Dusu menghentikan perdebatan, Luan tentu saja tidak tertarik untuk melanjutkan. Dusu melanjutkan, baru-baru ini, karena inti kristal yang beregenerasi, 31 sekte menjadi sangat tidak stabil. Sekte Apikarma saya tidak berniat mendapatkan inti kristal yang beregenerasi. Saya hanya ingin maju ke depan dan meminta penjelasan agar semuanya sekte bisa tenang. Pertanyaan pertama Biksu Malang ini adalah, mata Dusu menjadi dingin ketika dia berkata dengan suara yang dalam, apakah ada sekte yang mendapatkan inti kristal yang beregenerasi malam itu? Perwakilan dari sekte Dewa Yin Yang, Bian Zhan, segera menangkupkan tangannya dan berkata, Guru, saya tidak berani berbohong di depan banyak patung Buddha dari sekte Apikarma. Saya berani bersumpah demi reinkarnasi bahwa Dewa Yin Yang sekte pasti tidak mendapatkan inti kristal yang beregenerasi. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Semua orang di istana menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, setiap orang kurang lebih percaya pada agama Buddha. Bersumpah di sini masih bisa dipercaya. Setelah sekte Ilahi Yin Yang, orang-orang dari sekte Enam Jalan dan sekte Bangau Abadi juga berbicara satu demi satu, menyatakan bahwa mereka pasti tidak mendapatkan inti kristal yang beregenerasi. Lima sekte lainnya mengikuti di belakang dan semuanya bersumpah kepada patung Buddha bahwa inti kristal yang beregenerasi tidak ada di tangan mereka. Mereka yang bersumpah adalah tetua inti dari masing-masing sekte, jadi semua orang harus mempercayai mereka. Segera, para tetua inti dari delapan sekte telah membuat pernyataan mereka. Tentu saja, semua orang memandang Luan. Di bawah tatapan semua orang, Luan melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, Aliansi APSQ tidak memiliki inti kristal yang beregenerasi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening. Bianzan menatap Luan dan berkata, Tuan Aliansi Lu, jangan katakan bahwa saya bersikap tidak masuk akal. Kita masing-masing di sini telah bersumpah dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuan Aliansi Lu tidak berani melakukannya? Bukannya aku tidak berani. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Saya tidak percaya pada agama Buddha. Mengapa saya harus bersumpah demi Buddha? Tuan Aliansi Lu tidak percaya pada agama Buddha. Mengapa Anda tidak berani bersumpah? Bianzan membalas. Saya berani bersumpah. Luan berkata, Tetapi bagaimana jika aku bersumpah? Tidakkah semua orang akan meragukanku? Bianzan semakin mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka Luan akan begitu merepotkan. Dia sedikit kesal dan berkata langsung, Saya tidak berani mewakili orang lain, Tetapi jika Anda berani bersumpah di sini, Sekte Ilahi Yin yang pasti tidak akan meragukan Aliansi APS. Oke, Luan menjawab. Dia memandang semua orang dan berkata dengan serius, Jika inti kristal yang beregenerasi ada di tangan Aliansi APS, Aku, Luan, tidak akan pernah bereinkarnasi. 1987 Mendengar sumpah Luan, Orang-orang dari delapan sekte menghela nafas lega. Faktanya, Delapan sekte tidak terlalu meragukan Luan. Selama Luan berani bersumpah, Mereka tidak akan meragukannya lagi. Sekalipun Luan tidak percaya pada agama Buddha, Cukup baginya untuk bersumpah di depan patung Buddha. Satu-satunya yang masih meragukan Luan adalah orang-orang dari sekte Apikarma. Dusu dan Dukong sama-sama mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Luan. Mereka tidak tahu kenapa, Tapi meskipun Luan telah bersumpah, Mereka tidak mau mempercayainya. Luan, Yang telah bersumpah, Terlihat santai seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar tidak berada di tangan Ice Fire Alliance. Tentu saja, Memang demikian adanya. Bagaimanapun, Inti kristal generasi berada di tangan Aliansi Hidup dan Mati. Setelah Luan bersumpah, Sekte mulai berdiskusi secara intens lagi. Delapan sekte dan Aliansi APS semuanya bersumpah bahwa mereka tidak memilikinya. Jadi apa yang terjadi? Terus terang, Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah seseorang berbohong dan bahkan bersumpah. Alasan lainnya adalah sembilan sekte tersebut benar-benar tidak memiliki inti kristal generasi, Dan sebuah kecelakaan terjadi ketika binatang aneh itu memperebutkannya. Entah ditelan oleh binatang aneh, Tenggelam ke dasar laut, Atau sekte lain juga mengambil tindakan dan menuai keuntungan. Delapan sekte tidak akan pernah membiarkan inti kristal generasi yang telah mereka perjuangkan dengan keras jatuh ke tangan orang lain. Bahkan jika seseorang dari delapan sekte mendapatkannya, Itu akan lebih baik dari ini. Untuk sesaat, delapan sekte sedang berdiskusi secara intens. Setiap orang mengungkapkan pikirannya masing-masing, dan pemandangannya sangat kacau. Luan tentu saja tidak berpartisipasi dari awal sampai akhir. Hari sudah siang. Dia mengambil sumpitnya dan perlahan-lahan memakan makanan vegetarian di atas meja seolah-olah dia terisolasi dari dunia luar. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang lebar, Dusu membuka mulutnya dan berkata, Mulut semua orang kering setelah banyak bicara. Mengapa kamu tidak makan sesuatu dan menenangkan diri serta memikirkannya terlebih dahulu? Mendengar kata-kata Dusu, Orang-orang dari delapan sekte tercengang dan diam-diam mengerutkan kening. Mereka melihat makanan vegetarian di depan mereka. Bukannya mereka mengira ada racun dalam makanan vegetarian, Tapi, Makanan vegetarian itu terlalu menjijikkan. Minyaknya tidak sedikit dan rasa dagingnya tidak sedikit. Itu adalah sup yang benar-benar bening tanpa rasa apapun. Hanya orang-orang dari sekte api karma yang bisa memakan makanan seperti itu. Namun, setiap orang harus memberikan wajah pada sekte api karma. Mereka semua mengambil sumpitnya dan secara simbolis mengambil sepotong kecil tahu dan memakannya dalam beberapa suap. Bahkan wanita muda di kamar kerja tidak bisa dibandingkan dengan cara dia mengunyah dan menelan. Saat ini, Orang-orang mulai memperhatikan Luan di pojok. Luan juga sedang makan, Tapi dia benar-benar berbeda dari orang lain yang mengunyah dan menelan perlahan. Dia memakan tahu dan kubis perlahan. Dia sudah meminum lebih dari setengah sup bening dan hampir menghabiskan makanan vegetarian yang disajikan di depannya. Adegan ini bahkan mengejutkan orang-orang dari sekte api karma. Sejujurnya, Bahkan orang-orang dari sekte api karma tidak bisa makan makanan vegetarian ini. Terlebih lagi, Sekte api karma yang asli tidak memakan daging. Sebagian besar makanan para guru surgawi di bawah tingkat 6 adalah vegetarian. Namun, Hal itu benar-benar berbeda bagi guru surgawi di atas tingkat 6. Mereka dapat mengaktifkan portal teleportasi kapan saja untuk keluar dan makan makanan khusus. Lebih penting lagi, mereka tidak perlu melakukannya karena sekte api karma juga mengizinkan mereka makan daging. Tentu saja daging ini juga punya nama yang indah. Itu disebut, Daging Jahat. Sekte api karma mengaku sebagai budan raka. Sekte api karma berspesialisasi dalam membakar orang jahat, sehingga mereka juga bisa memakan daging orang jahat. Makan daging orang jahat tidak dihitung sebagai makan daging. Apakah ini dianggap mengubur kepala di pasir? Melihat bagaimana Luan makan dengan begitu gembira, yang lain bahkan curiga bahwa mereka telah memberikan perlakuan khusus pada Luan. Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Segera, Luan meletakkan sumpitnya karena makanan di depannya telah disapu bersih olehnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari delapan sekte menarik napas dalam-dalam. Delapan tetua inti juga memandang Luan dengan mata serius. Anak ini benar-benar mengejutkan orang-orang dengan semua yang dilakukannya. Bahkan Dusu berbicara lagi dan berkata kepada Luan, saya tidak menyangka pemimpin aliansi Lu begitu menyukai makan-makanan vegetarian. Sepertinya Anda juga orang yang berhati murni. Luan terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berhati murni. Hanya saja saya telah mengalami beberapa kesulitan dan tahu bagaimana menghargainya. Jarang sekali mengalami kesulitan tanpa rasa takut akan kesulitan, kata Dusu. Saat ini, Dukong membisikkan sesuatu di telinga Dusu. Mendengar ini, mata Dusu berangsur-angsur menjadi serius. Setelah mengangguk sedikit, dia melihat ke arah Luan lagi. Pemimpin aliansi Lu, Biksu Malang ini punya permintaan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menyetujuinya. Dusu memandang Luan dan berkata. Orang-orang dari delapan sekte memandang Dusu dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu untuk apa dia membutuhkan bantuan Luan. Luan tidak setuju. Sebaliknya, dia berkata, Guru, tolong bicara. Saya perlu mendengarnya terlebih dahulu. Saya sudah lama mendengar bahwa atribut S pemimpin aliansi Lu tidak ada bandingannya di dunia. Ini adalah hal terdingin di dunia. Dusu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Biksu Malang ini ingin mengetahui perbedaan antara atribut S Song Ye Fire dan pemimpin aliansi Lu. Orang-orang dari delapan sekte tersentak ketika mendengar ini, terutama delapan tetua inti. Mereka tidak menyangka Dusu ingin melihat Deep Ice dengan matanya sendiri. Dia bahkan ingin membandingkannya dengan api Song Ye miliknya. Namun, delapan dari mereka juga sangat tertarik. Selama dua pertempuran di malam hari, Luan tidak menggunakan Deep Ice. Mereka belum pernah melihat kekuatan Deep Ice dengan mata kepala sendiri. Dikatakan bahwa roda takdir dari 15 klan adalah yang terbaik sedangkan roda takdir klan Hachiko adalah yang terbaik. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga tidak dapat diimbangi dengan kekuatan. Itulah sebabnya klan Hachiko berada di atas 31 sekte. Semua orang telah diajari hal ini sejak kecil. Sejujurnya, mustahil bagi mereka untuk tidak penasaran. Luan sedang berpikir cepat di lautan kesadarannya. Dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini dan apakah dia harus benar-benar menunjukkannya. Begitu dia melakukannya, apakah sekte akan lebih takut padanya dan persatuan APS. Melihat Luan tetap diam, Bian Zhan dari sekte Yin yang ilahi berbicara lagi. Pemimpin aliansi Lu, Bian Zhan memandang Luan dan berkata dengan keras, Sebenarnya, saya juga sangat penasaran. Benda yang sangat dingin juga harus menjadi benda yang sangat Yin. Sekte ilahi Yin yang kami selalu mengejar puncak Yin dan Yang. Saya berharap aliansi Master Lu dapat mengabulkan keinginan kami dan memperluas wawasan kami. Mendengar kata-kata Bian Zhan, para tetua dari delapan sekte menjadi bingung. Tak satupun dari mereka adalah tetua inti. Mereka tidak mengerti mengapa Dusu dan Bian Zhan begitu tertarik pada roda takdir Luan. Apakah itu benar-benar istimewa? Tidak peduli betapa istimewanya itu, bukankah itu memiliki atribut S? Setelah Bian Zhan berbicara, Luan menarik nafas dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada Dusu yang duduk di ujung meja. Oke, kata Luan, karena Tuan Dusu sangat tertarik, saya akan menunjukkannya kepadamu. Dia menjawab ya. Dusu, Dukong, dan tetua inti dari delapan sekte menarik nafas dalam-dalam. Mereka menatap Luan dan memperhatikan setiap gerakannya. Namun, Luan tidak melakukan sesuatu yang mewah. Dia hanya mengangkat tangannya dengan santai. Dalam sekejap, cahaya dingin melintas. Segera, sebongka es sepanjang sekitar satu meter muncul di tengah istana. Es dalam. Ini adalah deep ice. Dusu, Dukong, dan delapan tetua inti semuanya berdiri bersamaan. Mereka menatap balok es yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Saat balok es muncul, suhu seluruh ruangan turun drastis. Bahkan mereka merasa kedinginan. Dusu berjalan keluar dari balik meja dan melangkah menuju es batu di tengah. Semakin dekat dia, semakin dingin perasaannya. Dusu jauh lebih kuat dari Luan. Terlebih lagi, dia memiliki suhu api neraka di dalam darahnya. Meski begitu, dia tidak bisa menghentikan rasa dingin memasuki tubuhnya. Bang! Dusu berhenti tiga kaki dari es kutub hitam tua. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, nyala api merah tua melonjak dan menerkam es kutub hitam tua, menyelimutinya sepenuhnya. Semua orang menatap pemandangan ini, terutama para tetua klan Hachiko yang tidak mengetahui hal ini. Mereka mengira es akan mencair ketika api neraka membakar es tersebut. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Meskipun api neraka berkobar dengan ganas dan menutupi area yang lebih luas dari deep ice, deep ice masih utuh. Bahkan setetes air pun tidak keluar dari api neraka. Belum lagi air, bahkan api neraka yang berkobar tidak dapat menghentikan rasa dingin dari deep ice merembes keluar. Semua orang dapat melihat untayan rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya menembus api neraka dan menyebar. Setiap orang masih bisa merasakan hawa dingin yang menusup tulang, dan hawa dingin ini jauh lebih jelas daripada suhu yang dipancarkan oleh api karma. Semua orang kaget, entah itu tetua dari klan Hachiko atau tetua inti, dinginnya deep ice jauh melampaui imajinasi mereka. Apakah ini, roda takdir terhebat? 1988 Dusu tidak berhenti melepaskan api neraka. Dia tidak berhenti setelah melepaskan api neraka. Sebaliknya, dia terus melepaskan api neraka menuju deep ice. Meski begitu, suhu api neraka tidak bisa melukai deep ice sama sekali. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Selain Luan, semua orang di istana sudah berdiri. Bahkan mereka yang mengenal klan Hachiko tidak menyangka hal ini. Mereka mengira deep ice akan mencair dengan sangat lambat. Mereka tidak menyangka bahwa api neraka tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Kesenjangan di antara mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah dunia yang berbeda. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kekuatan yang sama. Api neraka berlangsung selama sepuluh napas sebelum Dusu akhirnya berhenti melepaskannya. Di bawah udara dingin deep ice, suhu api neraka turun dengan cepat. Segera, itu menghilang tanpa jejak. Deep ice kembali terlihat di depan semua orang. Itu sama seperti sepuluh napas yang lalu. Bian Zan dari Sekte Yin yang tercengang. Dia tidak bisa menerima kenyataan untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah sekian lama, semua orang di istana duduk. Sekarang, para leluhur inti akhirnya menyadari bahwa roda takdir klan Hachiko jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setelah semua orang di istana melihat ini, Luan melancarkan serangan lagi. Dengan kilatan cahaya dingin, deep ice langsung meledak. Semua esnya pecah. Itu berubah menjadi potongan besar, potongan kecil, dan kemudian kristal es. Akhirnya berubah menjadi titik cahaya dingin dan menghilang di udara. Proses ini sangat cepat. Hanya butuh sekejap es berubah menjadi titik cahaya dingin. Udara dingin menyapu seluruh istana. Semua orang gemetar, bahkan gedung-gedung pun tertutup es. Segera, deep ice menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Pada saat itu, penonton akhirnya sadar kembali. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Terlepas dari apakah mereka tahu tentang delapan klan kuno atau tidak, mereka semua memandang Luan dengan serius. Kuat. Dia sangat kuat. Setelah dusu kembali ke tempat duduknya dan duduk, dia akhirnya berkata kepada Luan, the deep ice pantas mendapatkan reputasinya. Hari ini, hal itu membuka mata saya. Terima kasih telah mengajari saya. Luan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Melihat Luan tidak berbicara, dusu tidak dapat melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Namun saat ini, orang lain angkat bicara. Aliansi Tuan Lu. Bian Zan tiba-tiba angkat bicara. Dia memandang Luan dan berkata dengan serius, jika aku berani bertanya, bisakah kita berdebat di sini? Mendengar ini, mata Luan sedikit menyipit. Dia menoleh ke arah Bian Zan dan berkata, saya bukan tandingan penatua Bian. Master aliansi Lu, kamu pasti bercanda. Tentu saja, aku tidak akan berdebat dengan Master aliansi Lu. Bian Zan segera berkata, saya akan mengirimkan seorang tetua yang kekuatannya setara dengan Master aliansi Lu. Bagaimana dengan itu? Saya tidak ingin berkelahi. Luan langsung menolak. Suaranya dingin ketika dia berkata, dan aku tidak ingin bertengkar dengan seseorang yang tidak menepati janjinya. Semua orang diam. Jelas sekali bahwa Luan masih belum pulih dari kemarahan delapan sekte yang tidak menepati janjinya sepuluh hari yang lalu. Semua orang di 31 sekte tahu tentang apa yang terjadi malam itu. Dusu tentu saja tahu apa yang terjadi. Meski Bian Zan ditolak, dia membuka jalan baginya. Dia segera berkata, mengapa aliansi Master Lu tidak berdebat dengan sesepuh dari sekte api karma kita. Aliansi Master Lu, tolong beri kami beberapa petunjuk tentang para biksu yang tidak berguna ini. Semua orang di istana terkejut dan memandang Dusu dengan heran. Itu bukan karena Dusu ingin mengejutkan orang-orang dengan berkelahi dengan Luan, tetapi karena nada suara Dusu. Kita harus tahu bahwa Dusu terkenal karena sifatnya yang kasar. Sungguh mengejutkan dia bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti itu. Luan berpikir sejenak ketika mendengar itu. Semua orang di istana menunggu dengan tenang. Akhirnya, setelah empat napas, Luan berkata dengan tenang, tolong, sebagai tuan rumah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut dan tersentak satu demi satu. Selama mereka bisa berdebat, itu adalah hal yang bagus. Mereka semua ingin melihat bagaimana Deep Eyes digunakan dan sejauh mana jangkauannya dalam pertarungan sebenarnya. Tidak peduli dengan siapa mereka bertarung, itu sama saja. Dusu segera membanting meja dan berkata dengan keras kepada Luan, Tuan Aliansilu benar-benar heroik. Kamu jenius di zaman ini. Kemudian, Dusu segera menoleh ke Dukong dan berkata, Pergi dan panggil Duyi ke sini. Tubuh Dukong bergetar, dan dia segera menganggup dan berkata, Oke. Sosok Dukong menghilang dari istana dalam sekejap. Kemudian Dusu bangkit dan berkata kepada semua orang, Para dermawan, harap menunggu di alun-alun di luar. Semua orang di istana tidak sabar, jadi mereka segera bangkit dan berjalan keluar. Meski alun-alun di luarnya tidak terlalu besar, dengan panjang dan lebar hanya 3 km, itu sudah cukup untuk sebuah tiang. Semua orang berdiri di tangga istana, menunggu Dukong membawa mereka ke sini. Namun, karena Dusu dapat memanggil orang tersebut ke sini dengan namanya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang ini tidak biasa di alam yang sama. Iya, memang benar demikian, dan bahkan lebih dari itu. Perbedaan kekuatan antara masing-masing level guru surgawi level 8 sangat besar. Kekuatan Dui berada di puncak tahap awal level 8, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah level 8. Tidak hanya itu, orang ini juga sangat berbakat. Entah itu pengendalian api karma, pengembangan metode rahasia, atau keterampilan tempurnya yang kuat, dia adalah yang terbaik di antara guru surgawi tingkat 8 tahap awal di sekte api karma. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melintas melalui gerbang di tembok tinggi di kejauhan. Mereka terbang dekat ke tanah dan dengan cepat sampai ke depan semua orang di istana. Penatua pertama, Dui segera membungkuk pada Dusu. Dui, datang dan bertandinglah dengan aliansi Master Lu. Dusu berkata dengan keras, itu hanya perdebatan. Jangan sakiti siapapun, apakah kamu mendengarku? Tubuh Dui bergetar, dan dia segera berkata, ya, tetua pertama. Kemudian, Dui menoleh untuk melihat ke arah Luan, membungkuk dan berkata, Tuan aliansi Lu, tolong. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut, tolong. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya segera bergerak dan terbang mendekati tanah menuju tengah alun-alun. Menurut aturan Sekte Apikarma, tidak ada seorang pun yang diizinkan terbang di sekte tersebut kecuali situasinya sangat khusus. Pertarungan bukanlah situasi yang sangat istimewa karena orang-orang dari Sekte Apikarma biasanya bertarung di luar markas. Artinya mereka hanya bisa berdiri di tanah daripada terbang di langit. Dalam sekejap, keduanya berdiri di kedua sisi tengah alun-alun. Jarak mereka hanya seratus kaki satu sama lain. Melihat pemandangan ini, orang-orang di tangga istana menarik nafas dalam-dalam, dan mata mereka menjadi sangat serius. Bahkan jika itu hanya sebuah perdebatan, mereka tidak akan melewatkan detail apapun. Di tengah alun-alun, Luan dan Dui saling memandang. Dui berdiri di belakang alun-alun dan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia berdiri di gerbang istana. Matanya menjadi sangat dingin dan penuh niat membunuh. Namun, niat membunuh ini sebenarnya bukan tentang membunuh Luan, melainkan Naluri yang telah diasah sejak lama. Selama dia menyerang, akan ada niat membunuh. Alis Dui sangat tajam. Ketika dia berdiri di alun-alun, orang-orang merasa seolah-olah mereka bisa melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melolong ketakutan akan keagungannya. Di sisi lain, Luan jauh lebih tenang seolah momentumnya tidak ada. Dibandingkan dengan momentum kuat Duy, Luan seperti orang biasa. Dia berdiri diam di tanah, menunggu pertempuran datang. Kontras keduanya membuat penonton di depan istana semakin gugup. Mereka bahkan menahan napas. Saudara Liu, Zhong Weiping dari sekte Suancong berkata kepada Liu Chong dari sekte langit misterius, menurutmu siapa yang akan menang. Sulit untuk mengatakannya. Liu Chong mengerutkan kening dan berkata, jika kita hanya melihat kekuatannya, Duy jauh lebih kuat dari Luan, jadi Duy harus menang. Namun, bagaimanapun juga, Luan memiliki deep ice. Kita telah melihat betapa kuatnya roda takdir pamungkasnya. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk mengalahkan klan Hachiko di ranah yang sama. Mendengar kata-kata Liu Chong, tidak hanya Zhong Weiping tetapi yang lainnya juga mengangguk. Tapi itu belum tentu benar. Bian Zhan yang berada di samping berkata, api neraka bukan hanya nyala api biasa. Ada banyak teknik rahasia khusus. Apakah kamu lupa? Mendengar kata-kata, metode rahasia api neraka, semua orang semakin mengerutkan kening. Itu benar. Sebagai salah satu sekte yang lebih kuat di antara 31 sekte, atribut api sekte api neraka tidak hanya pada suhu, tetapi juga atribut api dari api neraka. Jika es kutub yang mendalam hanya memiliki kemampuan dingin yang ekstrim dan tidak memiliki kemampuan atau metode khusus untuk menggunakannya, maka hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui di hati para penonton. 1989 Di dalam sekte api karma, di antara patung Buddha di tembok tinggi. Di alun-alun, dua orang berdiri terpisah seribu kaki, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Matahari siang yang terik sangat terik dan menyilaukan, meningkatkan suhu tanah secara signifikan. Namun, betapapun panasnya cuaca, tidak sepanas kegelisahan batin setiap orang. Ada banyak diskusi di belakang mereka, tetapi orang-orang dari sekte api karma tidak berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Dusu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada dua orang di alun-alun, Spar. Mulai. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar, dan mereka segera menghentikan diskusi dan melihat ke alun-alun. Bang! Seseorang pindah ke alun-alun. Itu adalah Duyi. Duyi adalah orang pertama yang bergerak. Sosoknya meledak secara eksplosif, dan dia menyerang Luan dengan kecepatan ekstrim dengan aura yang tak tergoyahkan. Seperti yang diketahui semua orang, atribut api hanyalah atribut perwakilan dari Master Surgawi Pertarungan Jarak Dekat. Api dari sekte api karma jauh lebih ganas daripada api biasa. Orang-orang dari sekte api karma selalu suka menyerang dengan paksa, dan Duyi juga tahu bahwa Luan adalah guru surgawi dengan atribut S. Tidak ada keraguan bahwa menyerang dengan kuat adalah pilihan terbaik. Saat Duyi bergegas maju, api segera muncul di sekitar dan di belakangnya. Tidak diketahui apakah nyala api itu terbentuk karena hantaman udara atau karena dirinya. Jarak pendek seribu kaki ditempuh dalam sekejap mata, dan dia akan tiba di depan Luan. Di sisi lain, dibandingkan dengan aura Duyi yang sangat kejam, Luan masih tenang, begitu tenang hingga tidak ada riak. Karena mereka berada di alam yang sama, meskipun Duyi lebih kuat darinya, dia hanya bergerak sangat cepat dan masih bisa melihatnya dengan jelas. Dalam persepsi Luan, setiap gerakan pihak lain diamati dengan jelas, termasuk perubahan ruang dan api di sekitarnya. Ketika Dusu menggunakan api karma untuk membakar es dalam, Luan tidak tinggal diam dan mengamati kekuatan api karma. Oleh karena itu, dia sangat jelas bahwa api di sekitar Duyi bukanlah api karma, melainkan hanya api biasa. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya. Karena pihak lain tidak menggunakan roda takdirnya, tentu saja dia juga tidak akan menggunakannya. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, Duyi langsung bergegas ke depan Luan. Dia sudah melayangkan pukulan sebelumnya, dan seluruh tubuhnya sepertinya menjadi satu dengan pukulan ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan api karma, dampaknya jelas bukan sesuatu yang dapat dihalangi oleh atribut es yang dapat dihalangi oleh guru surgawi. Namun, ledakan. Tanah di sekitar Luan langsung retak, dan awan debu membubung dari jarak ribuan kaki. Di saat yang sama, Duyi menembak secara eksplosif dan menyerang ke arah lain. Gemuruh. Duyi dengan paksa menggunakan tangan dan kakinya untuk memegang tanah. Pada saat yang sama, dia mengendalikan tubuhnya dan berhenti sekitar 1.500 kaki jauhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan mata pembunuh. Luan, sebaliknya, masih berdiri di posisi semula, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Di depan istana, semua orang terkesiap. Kekuatan mereka tinggi, jadi wajar saja, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Luan berdiri di tempatnya dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya untuk menghadapi tangan kanan Duyi. Tangan kanannya langsung menggenggam tinju lawan. Di saat yang sama, dia berbalik dan menamparkan siku kanan Duyi dengan tangan kirinya. Saat tubuhnya berputar, dia menarik ke samping dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak menerima serangan Duyi secara langsung. Sebaliknya, dia membelokkan sebagian kekuatan dan mengerahkan sebagian kekuatan lainnya untuk segera mengubah arah serangan Duyi Untuk melakukan ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya kekuatan fisik Luan jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh atribut S biasa yang dimiliki oleh guru surgawi. Mungkinkah Deep Ice dapat memberikan kekuatan yang besar kepada manusia? Di alun-alun, Duyi, yang diusir, jelas memiliki ekspresi yang lebih serius. Dia, yang bertarung dengan Duyi, bisa merasakan kekuatan lawannya lebih jelas dari siapapun. Kekuatan Duyi seperti gunung, dan dia diusir tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kekuatan Duyi mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Duyi berdiri dari tanah, dan sebagian besar rasa jijik di hatinya lenyap. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Lalu, dia bergegas menuju Luan lagi. Ledakan. Namun, kali ini kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Jelas sekali bahwa Duyi telah memberikan waktu luang untuk dirinya sendiri. Kali ini, Duyi tidak ingin menyerang seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia ingin bertarung dengan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan saja tidak cukup. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup tetapi tidak tahu cara menggunakannya, hal itu akan menjadi beban bagi ketangkasan seseorang dan melemahkan kekuatan tempur jarak dekat. Suara mendesing. Duyi menyapu kakinya dan langsung menuju ke wajah Luan. Melihat ini, Luan langsung mundur dan menghindari tendangan ini. Duyi tidak berhenti sama sekali. Dia memanfaatkan momentum itu dan bergegas maju. Lengan kanannya terayun ke arah kepala Luan lagi. Luan mundur lagi untuk menghindarinya. Duyi, yang berada di tanah, langsung meledak dengan kekuatan di kakinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Perlu diketahui bahwa perubahan kecepatan secara tiba-tiba dalam jarak sedekat itu akan mengganggu pertahanan musuh dan menimbulkan krisis yang sangat sulit bagi musuh untuk beradaptasi. Duyi bergegas menuju Luan dalam sekejap dan mengayunkan tinjunya ke wajah dan dantian Luan. Namun, Luan mundur lagi dan menghindari kedua tinju tersebut. Duyi mengerutkan kening ketika dia terus-menerus meleset dari targetnya. Tapi bagaimanapun juga, dialah yang mengambil inisiatif menyerang, dan lawannya adalah orang yang terus mundur. Bahkan dalam hal akumulasi momentum, dia pasti mendapat keuntungan. Selama penyerang mengambil inisiatif untuk menemukan kelemahan pertahanan lawan, dia pasti berada di atas angin. Gerakan Duyi tidak berhenti sama sekali, dan dia terus menyerang Luan dengan gila-gilaan. Namun, Luan masih tidak mengubah apa yang dia lakukan, dan itu adalah mundur. Benar sekali, Luan telah menghindari dan menghindari serangan pihak lain. Tentu saja, di mata orang lain, ini memang merupakan penampilan kemunduran. Namun, Duyi, yang bertarung dengan Luan, memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Saat Luan menghindari serangannya, ekspresinya masih tenang, terutama sepasang matanya yang gelap. Tidak ada fluktuasi dari awal hingga akhir, seolah-olah. Kedua belah pihak berdiri diam sebelum pertempuran dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali Duyi menyerang, akan terdengar suara keras dan dampak yang sangat besar. Untungnya, bangunan sekte ini terbuat dari bahan dan kekuatan khusus. Jika itu adalah tanah biasa, pasti ada lubang besar yang tercipta oleh kekuatan serangan ini. Dalam dua tarikan napas, setidaknya ratusan gerakan telah berlalu, namun situasinya tidak berubah sama sekali. Keduanya telah berpindah berkali-kali dalam jarak 300 meter satu sama lain, tetapi setiap kali, Duyilah yang menyerang, sementara Luan mundur dan menghindar. Meskipun serangan Duyi hanya berupa kekuatan fisik dan tidak menghabiskan banyak energinya, situasinya benar-benar berbeda ketika dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian lawannya setelah sekian lama. Mundur dan menghindarnya lawan memang akan mengumpulkan momentum, namun seiring dengan semakin banyaknya serangan yang dilakukan, situasinya bergerak ke arah yang berlawanan. Di antara ratusan serangan, setidaknya seratus di antaranya dirancang dengan cermat oleh Duyi. Misalnya, setiap 10 gerakan, Duyi tiba-tiba mengubah ritme dan melancarkan serangan khusus sesuai dengan arah menghindar dan teknik tubuh lawan. Meski begitu, Luan menghindari setiap serangan. Mundurnya lawan bisa membuat momentum terakumulasi, tapi ada cara lain untuk mengatakannya. Jika lawan tidak bisa mengalahkannya setelah menyerang dalam waktu lama, dia malah akan meragukan dirinya sendiri. Selama serangan gila yang berlangsung selama 10 nafas, terlihat jelas bahwa Duyi telah jatuh ke dalam keraguan. Sejak nafas kelima dan seterusnya, serangan Duyi jelas tidak sekuat sebelumnya. Sebaliknya, kekuatan serangannya menjadi lebih lemah. Dia terus ragu dengan gerakan dan sudut serangannya. Jelas dia meragukan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, Li Yin, tetua inti dari sekte Huayue di depan istana, berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa Luan pernah bertarung dengan tuan muda dari sekte seribu bayangan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang melihat ke arah Li Yin. Tentu saja, mereka tahu nama sekte ribuan bayangan. Roda takdirnya merupakan kombinasi atribut angin dan air, dan dikatakan, tak terkalahkan dalam jarak 30 meter. Itu jelas merupakan pertarungan jarak dekat tingkat teratas di antara 31 sekte. Tak perlu dikatakan lagi, tuan muda dari ribuan bayangan sekte berbakat, dan dia pasti akan sangat terlatih. Apakah hasilnya, Hong Sun, tetua inti dari sekte Bango Abadi, bertanya dengan cepat. Li Yin sedikit mengernyit dan berkata, dikatakan bahwa sekte seribu bayangan menderita kekalahan telak. Bahkan dalam jarak 30 meter, mereka sama sekali bukan tandingan Luan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersentak. Semua orang buru-buru melihat kedua orang yang bertarung dengan gila-gilaan di kejauhan. Momentumnya luar biasa, dan jarak antara mereka tidak pernah lebih dari 30 meter. Bahkan sekte seribu bayangan tidak bisa mengalahkan Luan. Mungkinkah Duyi bisa mengalahkannya? Seribu sembilan ratus sembilan puluh. Sepuluh napas. Dari awal hingga sekarang, pertarungan telah berlangsung tepat sepuluh napas. Suara mendesing. Duyi mengertakan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu dia dengan paksa meninju wajah kiri Luan. Pukulan ini hanya berisi kekuatan lengannya, tapi bukan kekuatan seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, kekuatan dan kecepatannya sangat terbatas. Luan mengelak ke samping dan mengangkat kakinya untuk menendang dantian Duyi, yang benar-benar terbuka setelah kehilangan keseimbangan dan frekuensi. Ini adalah serangan pertama Luan. Ledakan. Segera, aliran udara mengalir ke segala arah, dan bahkan udara pun terbakar api. Tendangan ini secara akurat mengenai dantian Duyi tanpa hambatan apapun. Dengan kata lain, Duyi tidak menyangka Luan akan bergerak. Dia langsung diusir. Ledakan. Tubuh Duyi langsung ditendang sejauh lebih dari 300 meter. Dia harus meraih tanah untuk menghentikan tubuhnya. Serangan terus-menerus yang berlangsung selama 10 nafas menyebabkan ledakan terus-menerus. Sekarang setelah Duyi diusir, dunia sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi. Debu beterbangan, namun segera tertiup angin. Semua orang di depan istana melihat posisi Luan dan menarik nafas dalam-dalam. Posisi awal. Luan berdiri di posisi awal sebelum pertempuran dimulai. Bukan hanya dia, tapi juga Duyi. Dia berada kurang dari 6 meter dari posisi awal konfrontasi. Tidak seorang pun akan percaya bahwa ini tidak disengaja. Namun, hal itu disengaja saat ini, yang membuat orang merinding. Semua orang di depan istana bertanya pada diri sendiri apakah mereka berani berpikir bahwa Duyi dapat sepenuhnya mengendalikan seseorang pada level yang sama dan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Dalam pertempuran jarak dekat, belum lagi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Hanya mereka yang memiliki keyakinan mutlak dalam pertarungan jarak dekat yang akan memiliki ide menakutkan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Duyi kalah dalam kompetisi pertarungan jarak dekat. Dia telah kalah telak sehingga dia tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Adegan ini benar-benar berbeda dari dugaan semua orang. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan hati setiap orang menjadi sangat berat. Terutama sepuluh tetua inti, termasuk Dusu dan Dukong, mereka akhirnya menyadari bahwa Luan tidak hanya memiliki roda takdir terhebat, tetapi juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Mungkinkah, semua anggota klan Hachiko seperti itu? Di tengah alun-alun, Luan masih berdiri diam di tempat yang sama, dan tidak ada perubahan pada matanya dari awal hingga akhir. Harus dikatakan bahwa setelah pertempuran dengan klan Fu, Luan tidak lagi tertarik pada pertempuran di alam yang sama. Hanya anggota klan Hachiko yang bisa memberikan tekanan yang sangat kuat kepada Luan di alam yang sama. Hanya mereka yang bisa memberi Luan perasaan bahwa dia bisa kalah. Kecuali klan Hachiko, tidak ada sekte lain yang akan memberikan tekanan apapun kepada Luan di alam yang sama. Sekte api karma tidak terkecuali. Dengan kata lain, jika dia kalah dari 31 sekte dengan roda takdir pamungkasnya, itu akan sangat memalukan. Dia sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun dari klan Hachiko yang akan kalah. Menurut Liu Yi, sekarang persatuan es dan api dapat berteman dengan sekte tersebut, dia juga dapat melakukan kontak dengan sekte tersebut. Karena dia akan melakukan kontak dengan sekte, Luan sebaiknya memberi tahu sekte tersebut kekuatan aslinya sehingga mereka akan menghormati dan menghargai persatuan es dan api. Luan memandang orang-orang di kejauhan dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih ingin bertarung? Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Kata-katanya begitu tenang sehingga semua orang ketakutan. Di kejauhan, tubuh Duyi bergetar hebat. Dan tiannya terluka dan kinya stagnan, namun nyatanya tendangan itu tidak berat, sehingga ia tidak mengalami banyak luka dalam. Sangat mustahil baginya untuk mengakui kekalahan begitu saja. Duyi mengatupkan giginya, menarik nafas dalam-dalam, dan meraung. Ah! Ledakan! Angin kencang bertiup, kekuatan yang kuat meledakan pakaian Luan, membuatnya berkibar seolah-olah akan terkoyak. Semua orang di depan istana gemetar dan memandang Duyi dengan serius. Api merah tua mulai muncul di sekitar tubuh Duyi, menutupi tanah dalam jarak seratus kaki di sekitarnya. Api karma! Apakah dia akhirnya akan menggunakan roda takdirnya? Melihat Duyi tidak mengaku kalah, Dusu dan Dukong merasa lega. Jika dia mengaku kalah seperti ini, itu bukan hanya masalah rasa malu, tapi yang lebih penting, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun kehebatan pertempuran jarak dekat Luan telah mengejutkan mereka, mereka lebih tertarik untuk melihat kekuatan es kutub yang mendalam. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat kegunaan es kutub yang mendalam, maka pertempuran ini tidak akan ada artinya. Itu akan sangat memalukan. Ah! Duyi terus mengaum. Pada saat yang sama, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuhnya sedang berubah. Banyak garis merah tua muncul di tubuh Duyi yang terbuka, termasuk leher, kepala, dan wajahnya. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa garis merah tua ini adalah tempat letak pembuluh darah. Artinya, kekuatan di pembuluh darah Duyi dirangsang sepenuhnya, dan dirangsang sekaligus. Untuk merangsang semua kekuatan di tubuhnya dalam waktu singkat, ini tidak diragukan lagi berarti ini adalah metode rahasia kekuatan ledakan. Garis merah tua muncul di wajah Duyi dan dengan cepat menyatu di atas kepalanya. Ada semakin banyak garis merah tua di atas kepalanya, dan dengan cepat berkumpul membentuk pola khusus. Lima api menyala bersamaan. Itu terlihat sangat kejam dan jelas terlihat seperti kata, karma. Api karma datang dari sini. Karena itulah sekte api karma sangat yakin bahwa dia adalah seorang rasul Buddha, dan bahkan sekte lain sangat mempercayainya. Gemuruh. Aura kekuatan Duyi meningkat pesat, dan tumbuh ke tingkat yang menakutkan dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya, kekuatan Duyi hanya selangkah lagi dari tahap tengah level delapan, tetapi sekarang kekuatannya telah meletus, Duyi langsung mengambil langkah maju. Kekuatannya sebanding dengan guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah. Namun, dia adalah guru surgawi tingkat delapan tingkat menengah yang sangat lemah. Seribu kaki jauhnya, Luan menyaksikan lawannya selesai mengumpulkan kekuatan, dan dia benar-benar menghela nafas lega. Untuk seseorang seperti dia yang ingin memanfaatkan kesempatan setiap saat, sangat sulit untuk menolak gagasan menyerang saat lawannya mengumpulkan kekuatan. Luan benar-benar tidak mengerti. Mengapa lawannya tidak bisa lari lebih jauh sebelum melepaskan kekuatan ledakan yang tidak bisa digunakan secara instan, atau melepaskannya setelah menyiapkan pertahanan untuknya? Apakah dia benar-benar mengira dia bodoh? Menyaksikan lawannya berhasil mengumpulkan kekuatan hanyalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasannya. Namun, peningkatan pihak lain setelah berhasil menggunakan teknik rahasia memang sangat jelas. Belum lagi garis-garis merah di kulitnya, bahkan seluruh tubuhnya tertutup lapisan tipis api berwarna merah tua. Selain itu, Luan merasa penggunaan teknik rahasia lawannya tidaklah sempurna. Penggunaan yang benar-benar sempurna adalah tidak adanya api di sekujur tubuhnya, dan semua api akan tertahan di garis keturunannya. Ini akan menyebabkan seluruh kulitnya menjadi merah tua, tapi kekuatannya pasti akan lebih terkonsentrasi dan kuat. Lawan ini jelas belum menguasai teknik rahasia ini. Ledakan Tanah alun-alun berguncang, dan sosok Duyi langsung berubah menjadi bayangan merah, menyerang langsung ke arah Luan. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tatapan Luan akhirnya berubah saat dia melihat pemandangan ini, dan dia sedikit fokus. Dengan kecepatan seperti itu, Luan tidak bisa mengelak semudah sebelumnya. Suara mendesing. Duyi langsung muncul di depan Luan, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju. Dengan pukulan ini, api karma merah tua langsung meletus. Api karma ini tidak hanya sangat panas, tetapi juga memiliki kemampuan korosif yang kuat. Begitu kulit seseorang bersentuhan dengannya, dibawah kekuatan ganda api dan korosi, kecepatan pembakaran setidaknya dua kali lebih cepat dari api biasa dengan kekuatan yang sama. Dengan kekuatan pukulan dan jangkauan apinya, Luan tidak hanya harus memblokir serangan ini, tetapi dia juga harus memblokir kontak apinya. Jika api karma hanyalah nyala api dengan suhu yang lebih tinggi, Luan dapat mengabaikannya sepenuhnya, bahkan jika api itu menyentuh tubuhnya. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir tentang kemampuan korosif api karma. Untuk memudahkan dirinya sendiri, Luan memilih menggunakan deep ice. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan yang besar. Dia hanya menutupi permukaan kulitnya dengan lapisan tipis deep ice. Itu saja. Suara mendesing. Luan menghindar ke belakang dan menghindari pukulan ini. Nyala api menyapu wajahnya, dan api karma menyentuh deep ice di kulitnya. Namun, api karma ini benar-benar tidak memenuhi syarat untuk merusak deep ice. Tidak ada tekanan dari atribut sama sekali, dan keterampilan tempur pihak lain yang sebenarnya tidak sebaik Luan. Sebagai guru surgawi yang menyerang, bahkan Luan tidak bisa memikirkan cara agar pihak lain bisa menang. Jika pertarungan berlangsung terlalu lama, sepertinya kekuatannya terlalu murah. Cukup menggunakan deep ice sejenak, dan pertempuran ini harusnya berakhir. Jadi, Luan menyerang lagi. Setelah menghindari pukulan ini, kekuatan pinggangnya meletus, dan tubuhnya langsung melesat ke depan. Di saat yang sama, telapak tangannya langsung mengenai dada Duyi. Bang! Tanah berguncang lagi, dan Duyi terlempar mundur lagi. Kali ini, kecepatan dan kekuatan penerbangannya sama persis dengan sebelumnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Bang! Tubuh Duyi terjatuh dengan keras di kejauhan. Tapi dia tidak bangkit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.